bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sebelum kita lanjutkan sesi kedua kita mengingatkan semua pemimpin jangan lupa untuk menikmati list pendidikan di kolom chat yang kita sudah siap terakhir turn off the audio when the event start and open the camera during the event thank you okay allow me to read cv from our moderator which will guide it in the second session mrs dr tria astika enda permata sari bachelor and master of public health for education as a bachelor master and doctor from university of indonesia and for work experience is a lecturer at universitas muhammadiyah jakarta from 19 and 99 up to now she has many activities such as a book translator also has a 32 journal publication carry on 14 community service activities and many more activities that have been obtained for mrs dr tria astika enda permata sari bachelor and master of public health time is yours okay thank you for beautiful can you hear my sound yes miss okay thank you very much okay bismillahirrahmanirrahim ladies and gentlemen thank you very much for your contribution for preparing yourself to join our seminar today welcome to the second and planarization in the second muhammadiyah international public health and medicine conference okay i hope you enjoy your lunch and that we have enough to listen our second planet station assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 okay good afternoon everyone gana robol our good speakers they are for the first mister bapak professor dokter dokter phd med science from osaka university japan and the third is miss dr amelia absen bintim muh jamil as a vice president of the malaysian association of maternal and neonatal health and she also as a senior lecturer and maternal fatal medicine consultant department of obstetrics and genealogy university putra malaysia upm putra malaysia and for the honorable of participant in this seminar uh i want to introduce myself first andrea astika endafermatasari as the moderator today of this session i'm very pleased to see you here and welcome all of you to the seminar with the topic is the impact of covid-19 on food security and nutrition okay and we are very lucky to have speakers who are very skilled and experienced in this field and before start our session let me inform how the presentation will be going on okay for every speaker has uh 60 minutes and where the presenter will present their material for about 40 until 50 minutes then followed by a q&a session and giving certifikat of appreciation to the speaker okay begitu bapak ibu jadi setiap presenter akan menyajikan 30 ya sampai 50 menit diikuti dengan q&a session and giving certifikat of appreciation ya untuk apresiasi untuk pembicara pertama for the speaker prof acar how are you today prof? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay before we hear about the presentation please to the committee to share the CV of prof acar prof razak silahkan okay you can see in the slide prof dokter abdurrazad taha we call as prof acar begitu dilahirkan di tual tahun 1949 jadi sekarang 17 tahun ya prof? iya 37 tahun 37 tahun okay very young speaker prof okay prof acar today become a lecturer in Universitas Muhammadiyah Jakarta ya tapi sebelumnya dari UNHAS sangat banyak sangat-sangat kompetensi very kompetensi and very many research in here di bawah banyak ya okay 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 you can read all the history of education and all research and all publication of prof acar i think please prof to present your material today with the topic about stunting yeah the challenge and reducing of stunting Indonesia time is your prof baik okay allow me to to share my to share screen my my presentations okay please komitor please help us to share the presentation okay okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah wakman wakim the honorable director of the universitas mohammedia jakarta dr ma'amun mawad msc dean of the faculty of public health dr andriani m kes dean of the faculty of medicine dr mohammed fakhri spp president of indonesian environmental health experts i think so almost all conference participants are indonesia i think so almost all conference participants are indonesia let me deliver my presentation in bahasa but my powerpoint presentation will be delivered in english alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala as-sorfi al-anbiya al-mursaleen wa ala alihi wa as-hadihi ajama'i al-ma'abad syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadup Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izinnya maka sebuah peristiwa besar di dalam event ilmiah di Indonesia pada hari ini bisa dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta terima kasih kepada Panitia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara pada hari ini topik yang diberikan kepada saya itu Indonesia challenges and success in reducing stunting ini satu topik besar yang mungkin pada waktu yang akan datang dia merupakan salah satu seminar workshop tersendiri karena sejarah kita panjang sekali di Gizi kita panjang sekali sejarah kita mulai dari tahun masih tahun 1916 itu sejarah Gizi telah dimulai di Indonesia yang dimulai oleh Kristen Aichman dan terjadi pasang surut Gizi berhasil jatuh bangun dan akhirnya dari kehidupan Gizi, keilmuan Gizi di Indonesia lahir seorang pemenang hadiah Nobel yaitu Kristen Aichman dengan keberhasilannya melalui lembaga Aichman pada saat itu kenapa kita menjadi penting oleh karena demikian lamanya kita berada pada kondisi yang tidak berubah dalam masalah ini terutama stunting tapi sangat menarik bahwa sepuluh tahun terakhir satu dekade terakhir ini terjadi kemajuan yang luar biasa dan inilah yang coba kita bahas pada ini sehingga kita bisa mengidentifikasi drive and factor apa yang bisa kita perkuat ke depan hambatan-hambatan apa yang kita bisa eliminasi sehingga percepatan perbaikan Gizi terutama penurunan prevalensi stunting dapat lebih dikuatkan. Kalau tadi kita mulai dengan Christian Aichman maka kita perlu menyebut tiga tokoh besar yang memberikan dasar-dasar kuat kepada perkembangan Gizi di Indonesia yang pertama adalah persoal Dr. Purwosudarmo semua orang Gizi pasti kenal beliau karena beliau adalah Bapak Gizi Indonesia the Father of Indonesian Nutrition hampir 100 tahun, 99 tahun umurnya beliaulah yang mendirikan Akademi Gizi beliaulah yang mendirikan Pusat Gizi Bogor beliau yang mendirikan Pusat Gizi Direkturat Gizi Kesmas dan beliaulah orang pertama yang mempercantikan Gizi dalam program pemerintah secara resmi pada saat Indonesia sudah berdeka. Tapi pada saat itu Gizi berjalan sendiri dan nanti pada saat Wijoyo Nishisastro menjadi Kepala Bapak Nas, Wijoyo Nishisastro seorang ekonomi tapi berfikir sangat komprehensif, integratif, sehingga pada saat itu mengintegrasikan Pangan dan Gizi di dalam Repelita pasal itu, jadi dalam sistem pembangunan nasional. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan untuk itu Wijoyo Nishisastro lalu membentuk satu Biro, satu Direkturat Doktor Kesehatan dan Gizi Masrah. Ini sesuatu yang menarik bahwa selama ini orang menganggap Gizi itu atau bagian dalam kesehatan, tapi Wijoyo Nishisastro melihatnya itu sebagai sesuatu yang setia berjalan terintegrasi antara dua itu. Oleh karena itu dibentuklah untuk pertama kalinya salah satu Direkturat atau Biro Kesehatan dan Gizi Masyarakat di Bapak Nas. Pokok ketiga yang mesti kita catat sampai sana, masih Alhamdulillah masih hidup dan masih sehat, masih bisa berkarya terus, umumnya sekarang itu 86 tahun. Dan beliau yang orang pertama menjadi Direktur dari Direkturat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, yang diubah dari Direkturat Kesehatan saja dulu. Dan cita-cita besar dan konsep besar yang dicanangkan oleh Wijoyo Nishisastro, mengintegrasikan pangan dan Gizi dalam sistem pembangunan nasional melalui Repelita, diimplementasikan oleh beliau, yang beliau sebagai Kepala Direkturat Gizi, dan kemudian beliau juga menjadi Deputi Pembangunan Manusia, sehingga bagian dari seluruh pendidikan, bagian dari pangan, bagian dari Gizi itu merupakan bagian dari Deputi Cina. Dan sejak itu Gizi menjadi bagian yang penting dalam pembangunan Indonesia. Sejarah kita sebenarnya dimulai dari 1888 sebenarnya. 1888 dibentuklah satu laboratorium di Indonesia, yang Direktur Patamaya dan Ekman, yang kemudian dibantu oleh Mr. Green, yang merupakan prinsipal objektif dari investigasi atau penelitian-penelitian beri-beri. Dan mereka mulai dengan beri-beri pada saat itu. Kemudian pada tahun 1896, mulai dilakukan investigasi atau penelitian beri-beri, dan diperoleh hubungan yang signifikan antara polineuretis dan poultry dan polished rice. Jadi ternyata pada ayam dan pada orang tahanat ada hubungan yang bermakna antara polineuretis dengan beras yang dibersihkan pakai mesin, dan beras merah yang cuma ditumbuk. Pada saat itu prevalensi pada beri-beri pada tahanan masih menjadi 3%. Dan mulailah diperkenalkan beras merah kepada para tahanan, dan kemudian pada tahun 1926, Janssen dan Donat lalu membuat kristal vitamin B1 untuk pertemangan, dan itu dibuat di Indonesia. Dan oleh karena itu pada tahun 1929, Ekman memperoleh hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu biasa disebut untuk satu orang, tapi dia adalah satu tim yang bersama-sama melakukan itu. Mereka lalu sesudah itu mulai melakukan penelitian tentang gaki, goiter, gangguan akibat kekurangan iodium, dan mulai sejak tahun 1927, Indonesia sudah mengenal iodisasi garam. Dalam galang-galang iodisasi kemudian disebarluaskan ke daerah daerah yang masalah gakinya tinggi. Kemudian pada tahun 1931, Van Van mendapatkan, lalu mampu membuat kristal anewin, dan kemudian dibentuklah satu institut baru, institut for fooding atau untuk makanan. Pada tahun 1945 saat itu kita merdeka, kita memang punya masalah besar, oleh karena itu masalah Gizi nyaris tidak mendapat perhatian, karena semua perhatian, bukan saja Gizi, semua aspek lain sementara didiamkan, oleh karena pada saat itu ada zaman perjuangan, semua orang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan karena mendapat tekanan dari berbagai pihak. Tapi 1950 sampai 1960, itu Gizi telah masuk sebagai satu dari program Kementerian Kesehatan yang kemudian dilaksanakan oleh Lembaga Makanan Rakyat dengan Puro Sudarmo tadi itu sebagai Direktur pertama. Bukan saja sebagai Direktur pertama, tapi beliau yang membentuk Lembaga Makanan Rakyat tersebut. Kemudian 1951 dibentuklah sekolah dietetik, yang kemudian berubang ke Akademik Gizi yang ada sampai sekarang ini, lalu karena Akademik Gizi berada pada tingkat level yang lebih tinggi, maka Puro Sudarmo menganggap bahwa banyak daerah-daerah di Indonesia ini kalau menunggu tiga tahun lama, maka dibentuklah apa yang disebut dengan SPAG, sekolah penilik ahli Gizi yang sekolahnya cuma satu tahun, kemudian disebarluaskan di seluruh Indonesia. Dan tahun 1972 untuk pertama kalinya ilmu Gizi masuk di dalam kurikulum Fakultas Kedokteran. Selan tahun 1952 juga itu mulai dituntuk apa yang disebut Komite Pengembangan Makanan Nasional, yang kemudian menjadi lembaga makanan badan ketahanan pangan, yang kemudian dari situ keluar apa yang disebut dengan tempat sehat lima sempurna, yang dibuat oleh Institut Gizi. Sejak itu pada tahun 1964, lalu terjadi kampanye Gizi sebesar-besaran dengan tagline operasi Buta Gizi. 1965 sampai 1968, 1969, 1974, kita masuk pada politik satu, pada saat itu mulai prioritas yang pertama, yang tadi saya sebut dari Purwosudwarmu, kemudian politik dua, yang secara eksplisit Gizi, dan pada masanya ketua bepenas dipimpin oleh Prof. Kirman dan kawan-kawan, mulainya masuk di dalam konteks dari seluruh pengembangan dan pembangunan di Indonesia. Setelah itu kita masuk ke Orde Baru. Orde Baru Repolitik III itu pertama kalinya secara jelas dan lebih strategis posisinya masuk di dalam pembangunan nasional. Mulai juga itu orang mulai mengenal apa yang kita kenal sekarang yang posyandu, yang menggunakan pos timbangan, yang kemudian menjadi posyandu, dan kemudian dari posyandu itu dikembangkan apa yang dikenal dengan UPGK, Upaya Perbaikian Gizi Keluarga, dan dasar Wisma, pendakan dasar Wisma, dan perlu kita catat betul bahwa dua hal ini kemudian diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Dan mereka mempertahankan itu sampai sekarang. Dan sebuah hal yang kontroversial oleh karena kita meninggalkan, nanti kita lihat pada masa reformasi, kita tinggalkan semua yang Orde Baru, sehingga pada saatnya orang Indonesia lalu belajar ke luar negeri yang menggunakan posyandu dan UPGK ini. Pada saat Orde Baru itu intervensi pegang cukup bagus, ada PMT untuk balita dan tubuh hamil, ada tablet tambah darah, TTD, ada vitamin A, ada kapsul iodium, ada taburia, taburia itu adalah multimikrotria yang diteburkan ke dalam makanan, dan juga ada PMT AS, pemberian makanan tambahan anak sekolah. Itu sangat bagus sampai tahun 1998, berjalan dengan bagus. Dan memang kalau kita punya data yang di luar dari data risk cash data, sebenarnya keadaan gizi kita pada masa itu lumayan bagus. Ketika kita mulai masuk pada awal reformasi ini mulai masalah besar karena meskipun programnya masih tetap sama dengan Orde Baru, tapi menjadi lemah sekali. Apa sebabnya? Dia merupakan dampak dari proses desentralisasi. Tadinya semuanya disuplai, ditangani, dibiayai oleh pusat, kemudian di desentralisasi, terjadi chaos pada level lokal, pada level daerah. Kapasitasnya lebih rendah, kapasitas kesehatan, tenaga kesehatan dan gizi yang rendah, juga keterbatasan biaya. Ini memerlukan waktu yang cukup panjang untuk kita sesuaikan sebagai bayaran kita, sebagai ongkos kita untuk melakukan reformasi. Karena pada saat itu reformasi masih lebih ditekankan pada demokrasi, reformasi pada proses-proses demokrasi di lapangan. Sehingga kita nanti baru mulai sadar kembali. Jadi sekitar hampir 2019-2019 sampai 2010, sekitar 10 tahun sampai hampir 20 tahun, memang kita berada pada stunting. Dan nanti baru kita masuk pada 2011-2021 yang terkenal dengan scanning up nutrition movement dengan kata kuncinya ada stunting. Ini yang akan kita bahas di sini. Jadi mulai 2011 sampai 2013, itu ada surat yang dikirim oleh Menteri Kesehatan Pertamaian Almarhum untuk meminta agar kita join pada Global Movement of Scaling Up Nutrition. Tahun 2012, kita mendapat balasan surat bahwa Indonesia diterima sebagai satu di antara 24 negara pertama di Tunya yang masuk di dalam scaling up nutrition. Anda tahu bahwa Global Movement of Scaling Up Nutrition itu di launching langsung oleh Sekjen PBB pada tahun 2010, melihat masalah stunting begitu hebatnya. Sebagai tindak lanjut dari join-nya Indonesia pada Global Movement of Scaling Up Nutrition, maka keluarnya Preface No. 42 di 2013, yang judulnya adalah Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan berbasis pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Penggunaan kata 1000 Hari Pertama Kehidupan ini adalah ada dasar dari stunting, karena kalau kita bicara stunting, kita bicara 1000 Hari Pertama Kehidupan. Berdasarkan kemajuan itu dan berdasarkan purpose itu, maka mulai dibentuk sejak 2011, 2013, mulai dibentuk apa yang kita sebut dengan Sekretariat Scaling Up Nutrition Sun Movement di Bapenas. Dan inilah awal dari gerakan kita yang sangat intensif dan sangat masif untuk melakukan perbaikan gizi, terutama untuk stunting. Kita juga bikin rencana aksi nasional pangan dan gizi, kita mulai lakukan sosialisasi, advokasi secara terencana pada tingkat Bapenas dan beberapa wilayah lain. 2017-2021 itu mulai terjadi apa yang disebut dengan strategi nasional di mana apa yang sudah dilakukan tadi, di mana koordinasi yang demikian bagusnya pada tingkat nasional itu kemudian dianggap perlu segera dibumikan sampai di desa-desa, daerah-daerah, kabupaten, kota, kecematan, dan desa, sehingga pada tahun 2018 keluar apa yang kita kenal strategi nasional pangan dan gizi di Indonesia. Inilah sebenarnya pada tahun 2018, kita lihat dampak dari pergeseran dari kebijakan-kebijakan ini amat sangat bermakna. Dan mulai strategi nasional itu, mulai dengan prioritas pada 100 kebupaten pada tahun 2012, menambah 60 pada tahun 2019, tambah lagi 100 pada tahun 2020, pada saat 2000 kota sudah masuk, pada tahun 2021 tahun lalu 360, dan pada tahun 2022 ini seluruh kebupaten kota, sebanyak 214 kebupaten kota di Indonesia telah masuk di dalam prioritas program. Mari kita perhatikan. Apa dampak yang paling penting? Kalau kita lihat dari ini, saya mengambil data dari risk-case test supaya bisa dibandingkan. Kurang-kurang fair, kalau kita mendaikkan data risk-case dan non-risk-case yang mungkin sampling-nya berbeda, metodenya berbeda dan semua saja, kita ambil saja risk-case test yang semuanya sama, mulai dari 2007, 2010, 2013, 2018, 2019, bahkan metode yang sama untuk risk-case itu dipakai pada SSGBI 2019 dan SSGI 2021. Coba kita perhatikan yang merah itu yang nasional, kita lihat saja yang nasional. Dari 2007 sampai 2013 nyaris tidak berubah, turun sedikit 2010, naik lagi sedikit 2013, turunnya 2010 itu sebenarnya bukan penurunan yang benar-benar objektif, karena pada tahun 2010 itu memang permintaan dari Presiden SBI pada situ membuat data karena beliau harus ke tingkat global menjadi salah satu dari dua orang yang menerat tangan di gerakan global ini bersama dengan Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Maka agregat yang terjadi pada tahun 2010 itu hanya pada tingkat provinsi, terutama pada tingkat nasional. Jadi memang karena sampingnya kecil, jadi penurunan ini lebih pada masalah samping. Karena ternyata pada tahun 2013, dari 36,8 malah menjadi 37,2 naik 0,4%. Anda bayangkan pada tanggal 2018, 5 tahun kemudian, terjadi penundungan yang sangat signifikan, 6,2%, 6,4%. Semua orang menjadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Nanti sebentar kita coba lihat. Dan pada tahun 2018 ke 2019, satu tahun turun 3,1%. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah pada tahun 2019 ke 2021. Kita tahu semua itu. Pada tahun 2019 ke 2021 itu terjadi pandemi COVID-19. Para ahli di Indonesia melakukan prediksi bahwa akan terjadi kenaikan prevalensi stunting. Beberapa kami memperkirakan kalau terjadi, hanya dia stagnan saja, dia tidak akan turun, tapi tidak akan naik. Padahal ternyata dia malah turun 3,3%. Ini satu hasil yang spektakuler. Mari kita lihat di mana titik keberhasilan itu. Kita lihat ini adalah angka-angka yang kita punya. Waktu 2007-2013 itu kita masih gaya yang kontesional tadi, kita belum mengikuti model yang dikembangkan oleh sekjen PBB yang disebut dengan Global Movement of Scaling Nutrition. Jadi yang kita buat, business as usual. Sebenarnya kalau kita lihat, kita lihat apa yang keluar dari Lancaster Series tahun 2008 yang menjadi dasar yang paling kuat dari sekjen PBB untuk meluncurkan Global Movement of Scaling Nutrition. Semua pengalaman-pengalaman internasional, program-program yang kemudian nanti kita kenal sebagai intervensi gizi spesifik dan sensitif itu ada di Indonesia. Tetapi cara kerja kita ya business as usual. Jadi tidak terjadi penurunan. Mari kita lihat sesudah itu dengan PRPES 42. Bapak Nas mengambil alih untuk San Secretariat. Sampai sekarang masih ada yang tiap tahun melakukan San Annual Meeting yang disingkat SUNAM. Apa yang mereka bikin? Mereka bikin koordinasi yang sangat bagus. Nanti kita lihat satu persatu sebentar. Sangat bagus koordinasinya. Apa yang kita lihat? Ternyata terjadi penurunan 6,4%. Semua orang kaget. Karena terjadi penurunan 6,4% dalam waktu 5 tahun. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi sama sekali. Pada tahun 2018, pemerintah menganggah bahwa percepatan ini mestinya bisa dilakukan lebih baik lagi. Karena sebenarnya koordinasi terjadi dengan sangat bagus pada tingkat nasional. Bagaimana koordinasi itu bisa diturunkan sampai tingkat lokal pada tingkat kebupaten, kota, bahkan kalau bisa turun sampai ke desa. Maka keluarlah apa yang kita sebut dengan Strategi Nasional 2018. Apa yang dilakukan Strategi Nasional? Sebagai tandem dari Bapak Penas Sekretariat, San Sekretariat, dibentuklah apa yang disebut dengan TP2AK. Tim Percepatan Penjagaan Anak Kerdila atau Anak Stunting. Apa yang mereka buat adalah strategi nasional yang terkenal dengan 5 pilar dan 8 aksi. Kalau kita lihat betul-betul dalam setelah nasi itu 5 pilar dan 8 aksi yang membawa semua orang terus dari koordinasi yang sudah bagus, dan perencanaan yang sudah bagus, sampai penganggara yang sudah bagus pada tingkat Bapak Penas Sekretariat, diturunkan sampai pada tingkat kebupaten, pada kota, sehingga di dalam 8 aksi ini, dalam 5 pilar ini, salah satu pilar yang sangat terkenal yaitu pilar 3, yang kita kenal dengan konvergensi. Konvergensi diteruskan mulai dari koordinasi yang bagus yang sudah dilakukan pada tingkat nasional, menurun pada tingkat provinsi, kebupaten, kota, desa, yang kita sebut dengan dikonvergensi. Apa hasilnya? Mencengangkan. Pada 2018-2018, dalam waktu satu tahun, 3,1%. Mengagetkan semua. Lalu pada saat terjadinya pandemi, orang mengira akan terjadi kenaikan provinsi, ternyata tidak. Terjadi penurunan lagi, 3,3% per tiga tahun, per dua tahun. Per dua tahun sebenarnya. 2021, jadi 3,3% per tiga tahun, maaf. Jadi mestinya menjadi 1,60%. Ini suatu prestasi yang luar biasa, karena pada saat terjadinya pandemi COVID-19, ada masalah ekonomi yang sangat hebat. Jadi perlu kita pelajari secara baik, apa sebenarnya driver faktor yang menyebabkan kita bisa bertahan dengan sangat bagus. Pada saat tahun 2021, orang mendapatkan data menjadi 24,4%. Padahal ERPJM-MN 2020-2024 itu mengamanakan pada tahun 2024, harus sampai pada 14%. Jadi kalau 2021 24%, maka 2022-2023 dalam 2 tahun setengah, kita harus turun sekitar 10%. Itu sebanyak maka dikeluarkan apa yang disebut dengan Perpres 72 2021. Perpres itu berjudul Percepatan penurunan prevalensi statik. Jadi hasil prestasi yang sudah dilakukan oleh koordinasi yang baik pada tingkat tersebut, yang kemudian diikuti dengan divergensi yang baik, dan stranas 5.8 aksi, itu diminta untuk dikeluarkan penajaman-penajaman yang lebih baik, baik pada memperkuat koordinasi, lalu mempertajam divergensi, lalu turun sampai pada tingkat keluar. Maka yang diberi koordinasi ada BKKBN, karena yang punya kaki sampai keluarga BKKBN. Maka apa yang kita lihat pada stranas yaitu penguatan dari stranas untuk mencapai keluarga berisiko. Jadi kata kunci yang ada pada Perpres itu untuk mengikuti atau meneruskan stranas yang sudah berhasil, itu adalah keluarga berisiko. Nanti kita lihat. Memang pertanyaannya setelah itu berapa sih turun satu tahun? Insya Allah dalam waktu singkat ini akan dilakukan SSGI, kita berharap penurunnya signifikan. Kita mulai tadi dengan yang di Bapenas, Scaling Up Nutrition Indonesia. Ada sekretariat, dia membuat pentah erik strategi, perkembangan di Indonesia yang terdiri dari pemerintah, akademia, ada development partner yaitu WHO, Bank Dunia dan lain-lain, donor agency, lalu CSO atau masyarakat mandiri, dan kelompok bisnis. Ada lima ini bergerak sama, cukup bagus dan menghasilkan banyak sekali dokumen yang kemudian bisa diturunkan sampai tingkat daerah. Apa tugas dari pihak pemerintah? Pihak pemerintah itu mempunyai tugas yang pertama adalah untuk memimpin, dia menginisiasi, dia mempositasi gerakan-gerakan percepatan pemerintah. Jadi mendorong kepada suatu gerakan, tidak saja program seperti selama ini yang business as usual. Dia juga ditugaskan untuk memastikan keterlibatan dan koordinasi antar semua sektor utama tadi, yang pentah elix itu, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik, sensitif gizi. Dan pada tahun 2020 sudah 23 Kementerian Lembaga telah bergabung dalam gerakan. Nanti kita lihat 23-nya apa saja yang keluar dalam seteranasnya. Kementerian Lembaga telah bergabung. Kementerian Lembaga ini fokal poinnya adalah Kementerian Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Kemudian kelompok bisnis. Kementerian Lembaga ini tugasnya adalah pengembangan, pengendalian mutu, dan distribusi dan pemasaran pangan bergizi yang baik sesuai dengan peraturan perempuan. Jadi mereka ini agar pengembangan, produksi, pengendalian mutu, distribusi pemasaran itu harus bisa memberikan kontribusi yang baik dalam gizi bagus supaya masyarakat mendapatkan gizi yang bagus. Pelaksanaan gizi tenaga kerja misalnya dimulai melalui penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja dan pemerintahan masyarakat melalui pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang biasanya dipakai dari CSR Meka juga. Sebagai lead-nya di sini adalah Indofood Sukses Makmur. Yang ketiga adalah Development Partner. Development Partner ini adalah di situ ada WHO, di situ ada UNICEF, tapi ini dipimpin oleh UNICEF. Kelompok ini dipimpin oleh UNICEF dan mereka memperkuat dukungan-dukungan dari luar yang mengakselerasi pengembangan khususnya dalam perencanaan pengembangan implementasi kebijakan. Jadi ini dipimpin oleh UNICEF dan kemudian di backup oleh Bank Dunia. Helix keempat yaitu civil society organization atau kita biasa sebut di Indonesia dengan masyarakat mandiri. Masyarakat mandiri ini bertugas untuk melakukan fokasi masalah-masalah gizi dan memberikan dukungan teknis dan keuangan kepada pemerintah. Mereka memberikan dukungan teknis dan keuangan juga, terutama kepada pemerintah daerah, untuk mengembangkan kapasitas dan pengurangan kegiatan terkait gizi di daerah mereka. San-CSO ini dipimpin oleh Nutrisen Internasional dan catat bahwa Nutrisen Internasional itu bekerja dengan pandemnya dengan Nasiratul Aisyah Muhammadiyah. Jadi kita bisa catat betul bahwa dalam perkembangan dan kesuksesan percepatan penting di Indonesia, Muhammadiyah membangun peranan sangat penting melalui Nasiratul Aisyah dan Muhammadiyah. Ini hal yang perlu dicatat benar supaya kita bisa jangan lupa kepada sejarah. Yang kelima adalah akademia, disebut del-san akademia. Jadi terdiri dari universitas dan organisasi-organisasi profesi. Apa tugasnya mereka? Tugas mereka aktif memberikan masukan-masukan penelitian sehingga intervensi dikembangkan berbasis bukti. Jadi programnya evident-based, kebijakannya evident-based, kegiatannya evident-based, dan dalam konteks Indonesia. Walaupun di tempat lain sudah berhasil, tapi belum tentu di Indonesia. Mungkin di Indonesia mempunyai spesifikasi sendiri yang dihasilkan dari penelitian-penelitian, pelan-penelitian di lapangan. Jadi sun akademia ini dipimpin oleh Departemen Gizi FKUI, kemudian Departemen Gizi Politekes II, dan persagi sebagai organisasi profesi. Persoal yang tadi kita sudah lihat itu, bahwa sampai di situ, pemerintah ingin agar apa yang sudah bagus pada tingkat masyarakat, pada tingkat nasional, harus diturunkan. Maka dibentuklah strategi nasional atau seteranas percepatan anak kredil. Ini saya ambil langsung namanya. Jadi dia lebih pada prevensinya. Kita lihat ada 23 kementerian dan lembaga ini bekerja bersama-sama. Ini persoalan besar bagaimana melakukan koordinasi dari 23 lembaga ini. Inilah sudah beraksi dilakukan oleh teman-teman dari Sansekretaria yang berpusat di Bapenas. Sekarang bagaimana kerjasama dari 23 ini bisa turun sampai ke daerah? Itulah yang dilakukan oleh seteranas. Karena itu, mereka lalu menentukan ada lima strategi dan delapan aksi. Strategi dalam lima pilar yang disebut dengan pilar pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan. Jadi Anda tahu bahwa salah satu hal yang penting dari seteranas ini adalah komitmen dan visi kepemimpinan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kebupaten, kecamatan, sampai di sini sangat membantu. Pengalaman kita di lapangan, kebupaten-kebupaten kota yang mempunyai pemimpin dengan komitmen dan visi yang kuat, itu lebih cepat berhasil. Pilar kedua adalah bangkuan kampanye dan perubahan perilaku. Ini kan persoalan besar. Saya ikuti semua tadi tiga presentasi saya, tapi presentasi yang pertama dari Malaysia itu kemudian dikomentari bahwa masalah-masalah besar di lapangan dalam masa-masa perilaku. Karena itu menjadi dari pilar kedua. Tapi juga kampanye nasional untuk apa? Agar dia menjadi satu gerakan. Yang ketiga, ini yang saya sebut tadi konvergensi program pusat dan visi. Bagaimana agar program-program yang kita sudah punya semuanya, mulai dari pusat bisa sampai ke daerah sampai ke visi. Itu adalah pilar keempat. Pilar kelima, semua itu terjadi bisa kalau kita punya kekuatan dalam pangan dan gizi. Oleh karena itu pilar kelima adalah ketahanan pangan dan gizi. Dan pilar kelima, agar semua ini dapat terjaga dengan baik, maka dibuatlah harus ada pementauan dan evaluasi. Sehingga kalau Anda masuk di dalam websitenya, TP2AK akan dapat dashboard di situ. Anda bisa tahu kebupaten mana sudah melakukan, kebupaten mana per tahun 2021 sudah melakukan aksi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah strateginya. Bagaimana aksinya? Mereka kelompokkan dalam 8 aksi. Aksi pertama adalah analisis situasi. Ini penting supaya orang bisa menganalisis program apa yang sudah ada, apa yang jalan, apa yang tidak jalan, apa saja modal kita di tempat, apa kalau dia tidak jalan, kenapa dia tidak jalan, hambatannya di mana. Dari hasil analisis situasi ini, dibawalah kepada rencana kegiatan. Coba dibuat rencana kegiatan untuk memperkuat apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang belum baik. Rencana kegiatan ini kemudian dikubungkan mulai dari tingkat desa, kemudian angkat pada tingkat kecamatan ke atas, lalu masuk kepada rebuk stunting pada tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi dilakukan rebuk stunting, di mana semua yang mulai dari desa kecamatan tadi masuknya rebuk stunting agar dia bisa cross-cutting di dalam perencanaan-perencanaan pada tingkat kebupaten dan kota. Sesudah itu, kalau sudah ada, harus diberikan kekuatan regulasi. Terutama bagaimana desa melakukan itu. Desa itu adalah satu struktur pemintaan, tidak selalu berani melakukan sesuatu kalau tidak ada keputusan, tidak ada dukungan-dukungan. Apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang ini di mana mereka selalu takut akan terjadi masalah KPK, dan seterusnya. Kalau sudah ada peraturan itu, maka yang berikut ada kita, aksi kelima adalah membina KPM namanya, keluarga penerima manfaat. Ini penting sekali. Oleh karena percuma kalau programnya sudah sampai di desa, tapi keluarga penerima manfaatnya tidak dapat. Dia dapat tapi dia tidak manfaatkan sesuai dengan rencana dan seterusnya. Yang dalam bahasa kita yang kemudian kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang lain kita sebut dengan tempat pasti. KPM itu pasti masuk di dalam daftar intervensi atau program. Kedua, dia pasti mendapatkan word sudah masuk dan dapat. Dan ketiga, dia pasti melaksanakan, menggunakan secara benar. Dan keempat, pasti tercatat dan terlaporkan. Kalau sudah itu, maka harus ada sistem manajemen data yang baik supaya kita bisa melakukan lagi monitoring evaluasi yang benar. Supaya kita mempunyai sistem manajemen data yang baik, kita harus melakukan pengukuran. Dan dari pengukuran itu kita bikin publikasi. Harus ada publikasi. Pengukuran itu yang kemudian kita kenal atau diusulkan dalam lima standar. Jadi tadi empat pasti pada KPM-nya, lima standar pada pengukurannya. Standar pertama adalah yang mengukur itu terstandar. Standar kedua, alat ukurnya terstandar. Standar ketiga, SOP-nya terstandar. Standar keempat, pengukuran di lapangan dilakukan terstandar. Dan standar kelima, validasinya terstandar. Kalau sudah begitu, maka kita melakukan pada aksi ke-8 untuk review terhadap pelaksanaan tahun lalu, sehingga dipakai lagi untuk analisis situasi dan di bagian perencanaan. kemudian mereka membuat dalam bentuk ini sangat bagus. Jadi ada strateginya, ada intervensinya di bagian atas itu ada intervensi spesifiknya, di bawah itu ada intervensi sensitifnya. Kalau strategi itu dijalankan dengan melakukan intervensi yang lebih baik, maka dia lihat bahwa nanti ke depan kita berharap output yang kita dapat itu terjadi peningkatan cekupan. Jadi keluarga ke-2.000 hari pertama kehidupan itu, itu mendapatkan intervensi ini. Jangan sampai dikeletakan, itu ukuran dari output. Jadi indikator outputnya itu keluarga 1.000 hari pertama kehidupan yang menjadi target ini harus makin lama, makin tinggi, makin lama, makin cepat, makin tinggi. Untuk apa? Untuk konsumsi gizinya, untuk pola asunya, untuk pelayanan kesehatan dan untuk kesehatan. Dan dari situ maka kita bisa ukur kemudian 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 kemudian. Intermediate outcome yang pertama adalah infeksi yang baik. Intermediate outcome yang ketiga adalah infeksi menurun. Kalau itu terjadi dua-duanya, maka indikatornya anemia menurun, BBL, berat badan lahir rendah menurun, AC ekskubsif meningkat, diare menurun, kecacingan menurun, gizi buruk menurun. Kalau itu terjadi, kita berharap impact-nya adalah stunting akan menurun ke depan. Itu yang dilakukan sehingga penurunan stunting memerlukan implementasi interface lintas sektor, safe-fit, dan sensitif secara interintegrasi di tingkat pusat sampai pada tingkat P. Itu yang sebenarnya merupakan strategi utama dari setelah ANAS. Dan dia mulai itu seperti saya katakan tadi, secara teratur tiap tahun. Jadi tahun 2018 dengan 100 keluarga, tahun 2019 tambah 60 menjadi 160, tahun 2020 tambah 100 menjadi 260, tahun 2021 tambah 100 menjadi 360, dan sekarang ini sudah tidak ada lagi prioritas. Seluruh kota, kabupaten, kota 511 menjadi target dari strategi nasionalnya. Masalahnya ini, masalahnya ini yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat dari skenario ini, tadi skenario bisnis as usual itu yang tidak turun-turun, turunnya sedikit sekali. Ada skenario yang lebih realistik yang tadi sudah dilakukan oleh Sansekretariat, kemudian diperkuat oleh Stranas. Itu akan terjadi penurunan seperti yang kita dapat baru-baru itu, 2% per tahun sehingga dia menjadi 4% dari 2019 ke 2021. Tapi kalau itu dijalankan terus, kapan sampai ke 14% sesuai dengan skenario dari LPG-MN? LPG-MN 2004 mengamanakan pada tahun 2024. Dan bukan saja tertulis di situ, tapi berulang-ulang di mana-mana, kapan saja Presiden mengingatkan 14%, 14%, 14%. Oleh karena itu, tidak ada cara lain, kecuali penurunan yang sudah terjadi. Sejak 2017-2018, 2018-2019, 2019-2021 harus dipercepat. Itu alasannya keluar apa yang kita kenal dengan Perpres 2072 tahun 2021, yang kita kenal dengan peran dengan kemudian diperintahkan untuk melakukan rencana aksi nasional penurunan stunting dengan pendekatan dengan aksi itu. Nah, di sinilah kita mulai lihat ada hal baru di sini. Kalau tadi konsentrasi itu adalah konvergensi dari pusat, kebupaten, kecamatan, desa, maka sekarang konsentrasinya dipertajam sampai ke keluarga. Maka keluarlah apa yang disebut dengan keluarga berisiko stunting. Keluarga bisnis stunting di dalam RAN PASTI itu, dia mengintegrasikan, ada integrasi pendekatan intervensi Gizi, baik Gizi sensitif maupun Gizi spesifik, dan dengan pendekatan multisektor di dalam RAN PASTI. Jadi, supaya kita bisa lihat di dalam skenario ini, ada namanya yang disebut dengan klaster data dengan presisi yang baik. Klaster data dengan presisi yang baik itu fokus pada program inkubasi yang memperhatikan kesehatan dan kecipan Gizi. Pertama, pada tiga bulan sebelum menikah calon pengantin. Kedua, ibu hamil. Ketiga, ibu interval pospartum dari satu kehamilan-kehamilan yang lain. Dan yang keempat, baduta dan balita. Ini harus didukung dengan penyediaan sanitasi, di akses air bersih serta bantuan-bantuan sosial yang cukup banyak. Oleh karena itu, maka pada satu pihak, pada pendekatan keluarga bisikologi itu harus ada intervensi hulu. Intervensi hulunya itu penekanan intervensi pada pencegahan lahirnya bayi stunting dengan mempersiapkan kehamilan calon pengantin. Karena sebenarnya, percepatan itu akan terjadi kalau tidak ada stunting baru, karena stunting lama akan hilang terus-menerus. Oleh karena itu, perlu penanganan stunting melalui intervensi yang betul kuat dan baik. Kemudian, di mana pendekatan multisektor yang tadi sudah dicontohkan atau sudah diimplementasi dengan sangat baik pada sun movement, yaitu pendekatan pentahelix. Itu melupakan kluster operasional. Sedangkan kluster manajerialnya itu adalah stunting interaksi antara tiga komponen ini. Maka coba disusun lebih mudah untuk dilihat. Bagaimana menghubungkan tadi stranas dengan lima pilar, stranas dari rencana aksi dengan stranas dari lima pilar dari yang tadi 2018. Jadi yang pertama, tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan atau mempercepat penurunan stunting. Yang kedua, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, menjamin pemenuhan asupan gizi. Keempat, memperbaiki pola asuk. Yang kelima, meningkatkan akses dan kualitas perayaan kesehatan. Yang keenam, meningkatkan akses air bersih, air minum, dan transitasi. Bagaimana caranya? Kembali lagi kepada lima strategi nasional tadi. Peningkatan komitmen dan fisik kepimpinan. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan perberanian masyarakat. Peningkatan konfigensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dari semua kementerian, lembaga, penda provinsi, pemerintah kota, keopatan, sampai pemerintah desa. Kemudian peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan itu adalah ada pada setelanas. Nah bagaimana setelanas itu kemudian diejawentahkan di dalam rencana aksi nasional, itu bisa dikelompok kepada lima kelompok besar. Yang pertama, ada penyediaan data keluarga berisistanti. Jadi kita harus sudah tahu, yang mana itu keluarga berisistanti. Kalau tidak, maka penajaman tidak akan sampai. Yang kedua, kalau kita sudah punya data keluarga berisistanti, maka yang kedua, harus ada pendampingan keluarga berisistanti. Untuk pendampingan ini, maka di dalam kegiatannya sekarang sejak PRPES itu yang direkomendoi oleh PKBN, dibentuklah apa yang disebutnya TPK, tim pendamping keluarga. Di setiap desa itu ada tiga tim pendamping keluarga. Yang pertama Bidan, yang kedua PLKB, yang kedua PKK. Jadi bisa dibayangkan pada tahun 2021, akhir 2021, dibentuk 600 ribu tim pendamping keluarga, yang kemudian kalau satu tim itu terdiri tiga, maka ada 200 ribu kelompok tim pendamping keluarga yang disebarluaskan pada seluruh desa. Yang ketiga adalah harus pendampingan itu sama calon pengantin. Itu juga tim pendamping keluarga punya tugas. Yang keempat, melakukan surveillance pada keluarga berisistanti. Dan kelima, audit istanti. Ini sedang dijalankan sekarang ini, kita berharap bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang saya lihat di lapangan sebenarnya yang sedang dilakukan sebagai implementasi dari PRPES 72 dan STRANAS ini yang relatif lebih baru dibandingkan dengan SAN, dan kemudian dibandingkan tadi, atau sebagai tambahan terhadap STRANAS, adalah upaya penggerakan masyarakat luar biasa hebatnya. Sehingga stunting ini ke depan, dia tidak lagi menjadi program pemerintah, program masyarakat, program setiap pihak, tapi dia menunjukkan gerakan nasional besar-besar. Kalau kita ingat itu pernah terjadi pada saat gerakan nasional dulu waktu keluarga berencana, waktu keluarga berencana dipimpin oleh Yono Suyono. Memang agak sedikit beda, karena sasaran pada waktu keluarga berencana itu jelas pus. Kalau sasaran kita di sini adalah keluarga beristutu stunting itu tidak sesederhana dengan pus. Tetapi paling tidak gerakan itu akan memberi dampak yang luar biasa terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting. Inilah keluarga yang diidentifikasi sebagai keluarga beristutu stunting. Perakun sepsi ini relatif baru. Sebelumnya tidak pernah masuk di dalam program-program, baik kesehatan maupun program-program di kementerian lain baru. Jadi kalau dia anemia, dia menjadi, dia semua ini adalah keluarga beristutu stunting, tapi dia menjadi prioritas kalau dia anemia. Kalau umur keupainannya di bawah 19 tahun. Kalau lilanya, lingkar langkah atasnya kurang dari 23,5 cm. Indeks masa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter. Yang kedua, kelompok ketiga itu yang kita harus tangkap tiga bulan sebelum perakun sepsi dilakukan. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok ibu hamil. Dia utamakan mereka yang anemia, mereka yang kek, mereka yang ada tanda-tanda gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan. Yang dalam bahasa kedokteran disebut IUJL, intrauterine growth retardation. Dan empat terlalu. Terlalu tua umurnya pada saat melahirkan, terlalu muda umurnya pada saat melahirkan, terlalu banyak anaknya, atau terlalu pendek masa antar ke akhir. Empat T ini menjadi indikator di mana ibu hamil ini harus menjadi prioritas dari dalam keluarga bersikustani. Kemudian anak 2-0-23 bulan. Kita konsentrasi dulu pada anak dari 0-3 bulan, di mana pada anak 0-3 bulan ada ibu yang postpartum. Pada ibu yang postpartum ini terutama menjadi sangat risiko kalau sudah postpartum, dia tidak menggunakan KB. Apa masalah dia yang 0-23 tahun kalau dia DBLR? Kalau panjang badannya kurang dari 48 cm. Dia tidak dapat AC eksklusif. Dia tidak menerima imunisasi dasar lengkap. Dia tidak dapat impiasi yang baik, baik dari segi prevensi, dari segi keberagaman, dari segi kandungan protein, dan seterusnya. Kalau dia gizi buruk, dia aja manajemen gizi buruknya harus diperbaiki, dan juga dia harus lakukan monitoring yang baik. Ini yang harus menjadi perhatian dari apa yang tadi disebut di dalam penekanan PRPRES 72 sebagai ciri utama dari penajaman yang kita mau lakukan untuk percepatan penurunan stunting. Ini sudah dibuat lebih rinci. Sebenarnya orang di lapangan lebih muda ini disusun oleh BKKBN. Jadi misalnya pada mereka yang tadi pada catin, apa yang harus dibuat, menerima tablet tambah darah, harus menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi, sejak tiga bulan sebelum peranikah. Artinya harus ada penjaringan tiga bulan sebelum peranikah. Harus menerima layanan pengisian status anemia. Sekarang itu di dalam program KMK sudah ada screening anemia peranikah. Alhamdulillah sudah ada. Kemudian mendapat tata kelasana kesehatan dan gizi. Kepada mereka yang menjadi prioritas pada ibu hamil, mereka harus perhatikan kalau ibu kurang energi, harus kurang kek, energi kronik, harus mendapat PMT. Kalau ibu hamil anemia atau tidak anemia, tetap harus mendapatkan tablet tambah darah minimum 90 tablet. Harus menerima pendampingan. Yang mereka tadi yang ada prioritas itu juga harus melakukan pemisahan yang teratur apakah terjadi gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan atau tidak. Kalau mereka yang masih masa interval, yang pospatum, itu yang paling penting, mereka harus diberikan kepastian mereka mendapatkan KB. yang mengikuti KB. Pada umur 0-23 bulan, kita tahu itu bahwa mereka yang berat badan di bawah 2.500 gram harus mendapatkan tata kelasana khusus supaya kelambatan pertumbuhan H cepat bisa diburu, untuk diperbaiki. kemudian anak yang dengan panjang di bawah 48 cm juga harus mendapatkan perhatian khusus. Kalau anak-anak yang sudah 6 bulan, yakinkan bahwa dia AC eksklusif. Sesudah 6 bulan MPAC. Kalau anak-anak yang kurang mendapatkan imunisasi, harus diperbaiki imunisasi. Yang gizi buruk, ada penanganan gizi buruk tertentu. Anak-anak yang 0-23 harus ada pementauan pertumbuhan yang teratur setiap bulan. Kita bisa kembali kepada rumus kita yang lama, bahwa anak sehat, tambah umur, tambah berat badan. Dua kali berturut-turut, tidak naik berat badan, lakukan konsultasi ke tenaga kesehatan atau serana kesehatan. Hal yang sama-sama saja dengan balitan 25-99 bulan, balitan 0-99. Jadi kalau itu kita lihat, semua di atas itu ada intervensi gizi spesifik. Di bawah ini ada intervensi gizi sensitif, menerima pendampingan keluarga bersusantik. Mereka harus keluarga penerima manfaat dari berbagai program macam-macam yang ada. Ada PKA, ada TTD, ada bantuan makanan dalam bentuk barang, dan seterusnya. Itu harus sampai kepada mereka. PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesehatan sosial, menerima bantuan tunai bersyarat. Itu ada program seperti itu. PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesehatan sosial, menerima bantuan pangan non-tunai. PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesehatan sosial, menerima penyandang bantuan iuran PBI dari JKN atau BPJS. Keluarga bersusantik mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk menikah. Itu adalah program dari pertanian. Ataukah dia mendapat promosi penekan konsumsi ikan dalam bergih dari perikanan. Dia mendapat KIA intervensi personal sesuai standar. Itu bisa dari Infocom dan dari kesehatan. Mendapat air minum layak dari PUPR. Mendapat rumah layak kuni dari PUPR. Jamban sehat dari UPPR. Penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Dan bantuan pangan selain beras dan telur dari Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial. Kalau ini kita lakukan insya Allah, yang tadinya kita turun 3% dari 2018 ke 2019, mungkin kita akan turun lebih dari 3%, mungkin dia menjadi 5%, 6%, sehingga insya Allah pada tahun 2024 kita mencapai 14 PN. Apa yang ingin dikatakan dari presentasi ini? Kita bisa kalau kita mau. Kita bisa kalau kita mau. Dengan pelajaran tadi, koordinasi yang kuat pada tingkat nasional, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran, turun di konvergensi dengan baik sampai pada tingkat desa, kemudian takjamkan sampai pada keluarga. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for informative and interesting topic, Prof. Baik, silahkan Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan, untuk langsung bertanya kepada speaker atau melalui kolom chat. If you have a question, please click the button of the right hand or please ask to the speaker directly. Silahkan Bapak-Ibu. Sebelum ditanya, kita menunggu peserta Prof. Berarti tantangan kita menuju 14% ini luar biasa ya, Prof. Ceritanya panjang sekali. Tantangan terbesar ini di level komunitas atau di keluarga, atau di background dari pentingnya Prof? Kalau dari pengalaman kita selama 10 tahun terakhir, kan ada 3 bagian penting sebenarnya. Yang pertama, bagian pertama penting itu adalah pada tingkat nasional, koordinasi pada tingkat nasional. Itu nyaris berhasil dilakukan dalam beberapa tahun pertama, mulai 2011. Berhasil dengan sangat berhasil. Dan itu tergambar dari dokumen baik perencanaan untuk penganggara. Sangat berhasil. Lalu yang kedua, bagaimana apa yang terjadi pada tingkat atasnya, turun sampai provinsi, provinsi, keupatan daerah. Ini sebagian besar berhasil dengan baik. Terbukti, terjadi penurunan yang sedikit pada beberapa tempat. Dan memang persoalan ketiga yang belum kita punya bukti yang baik sampai sekarang, itu adalah bagaimana semua yang tadi ujungnya pada desa itu sampai pada keluarga. Kita punya pengalaman panjang tentang itu. Ambil tablet tambah darah sebagai contoh yang paling gampang. Kalau kita pergi ke Puskesmas, bahkan ada publikasi, tanya apa keberhasilan, berapa sih keberhasilan dari program tablet tambah darah di Puskesmas? Hampir semua akan menyebut di atas 90%. Pertanyaan kita, kalau 90% kok dari 2013 ke 2015, ini memang makin tinggi, kenapa itu? Kalau kita analisis data dari Puskesmas, saya sering presentasi itu, itu menunjukkan memang persoalannya adalah distribusinya karena definisi dari keberhasilan, pencapaian itu adalah distribusi dari tablet tambah darah, bukan berapa dimakan oleh ibu. Kalau kita bilang bahwa keberhasilan dari pagi tambah darah itu adalah ibu hamil makan tablet tambah darah minimum 90%, itu hasilnya jauh sekali, di bawah 1%. Artinya tantangan kita terbesar memang pada tingkat masyarakat, Ibu Tria, terutama bagaimana kita mempertajam itu sampai pada keluarga, khususnya keluarga berisiko. Kami usulkan itu yang disebut dengan empat pasti, lima standar. Empat pasti yang pertama, pastikan bahwa mereka yang membutuhkan program itu masuk dalam daftar program intervensi. Itu dulu. Yang kedua, pastikan bahwa mereka yang masuk di dalam daftar program intervensi itu, mendapatkan programnya karena bisa saja dia masuk, dia tidak dapat. Ketiga, kalau dia sudah masuk dalam daftar, kemudian dia membatas program, yang ketiga masih ada. Dia menggunakan sesuai dengan ketentuan. Kita kan PKH itu kan dikirim, dia masuk dalam daftar, dia dapat programnya, ternyata uangnya dipakai untuk yang lain. Atau PMT Ibu Hamil, masuk dalam daftar, dapat, tapi dia tidak mau makan. Jadi diberikan ke mana? Ketika suaminya punya tamu datang, dikirimkan kopi, disajikan biskuitnya kepada tamu. Jadi itu pasti ketiga. Supaya kita tahu pasti pertama, kedua, ketiga itu berjalan, maka kita harus pada pasti keempat, harus ada pencatatan dan pelaporan. Ujung dari semua ini kan sebenarnya adalah dampaknya yang tadi kita lihat. Supaya kita bisa tahu dampak itu benar atau tidak, kita harus ukur dengan benar. Maka harus ada empat standar untuk meyakinkan bahwa pengukuran itu valid. Yang pertama, standar pengukurnya. Pengukur itu harus standar, tidak bisa sembarangan orang ukur. Yang kedua, alat ukurnya juga harus standar. Bayangkan, kalau mau ukur panjang badan orang pakai meteran jahit, kan semua anavennya jadi panjang semua. Ketiga, SOP-nya harus standar. Semua di seluruh Indonesia ini menggunakan SOP yang sama, karena kita akan bandingkan dari ukuran ke ukuran yang lain. Keempat, kalau pengukurnya sudah standar, alatnya sudah standar, SOP-nya, pelaksanaan lapangannya juga harus standar. Supaya kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4 jalan tidak benar, harus ada validasi, maka validasi juga harus terstandar. Kira-kira begitu, Ibu Putriak. Oke, baik Prof. Sambil menunggu, apakah ada pertanyaan? Any question please? Oke, baik. Mungkin ini karena Prof sangat masif ya, mengedukasi masyarakat, saya pikir sangat jelas. Tambahan mungkin Prof, selain di Makassar, Prof seringkali menyampaikan, menceritakan kepada kami banyak contoh-contoh baik, untuk menangani stunting, terkesan sekali dengan program tabung telur. Apakah di daerah lain juga ada yang seperti itu Prof? Banyak, banyak di daerah lain, dan itu sudah dikumpulkan oleh TP2K, dan juga sudah dikumpulkan oleh Bang Dunia. Kalau lihat ada buku terakhir keluar dari Bang Dunia, itu kan cerita tentang 10 kabupaten kota. Satunya memang ada di dalam Bang Gai di Indonesia Tibur, tapi 9-nya di luar dari itu. Dan TP2K sendiri sudah menerbitkan praktek baik di berbagai tempat. Memang ternyata praktek baik itu bisa ada yang satu tempat praktek baik di aspek ini, ada di daerah lain aspek ini. Sebenarnya kalau kita bisa kumpulkan itu semua, kemudian kita integrasikan, maka praktek-praktek baik itu bisa menjadi praktek baik bersama dari kita semua. Banyak, bukan saja banyak, ada misalnya di Pasaman, di Sumatera Barat, saya beri satu contoh. Kemarin ada di daerah Jawa, kemudian ada di Probolinggo, di Jawa Timur, banyak contohnya. Baik Prof, sangat baik jika dibuat buku seperti Etnography of Stunting Medias. Semacam kisah-kisah yang unik di setiap daerah ya Prof ya, di atas seperti itu. Baik, di sini ada yang mau bertanya, Avan Bapak atau Mas? Avan Hermawan? Avan Hermawan ya. Please ask to review directly, or chat in the chatroom, maybe the question please. Pak Avan mau bertanya? Tidak. Di sini sudah ada Assalamualaikum, tapi tidak ada pertanyaan. No question in the chatroom? Mungkin cukup Prof. Insya Allah sangat jelas. Sebelum kita selesai, kita akan memberikan sertifikat. Please permintaan untuk menunjukkan sertifikat. Avan diterima Prof. Assalamualaikum. Ya, baik. Oh ya, sebentar. Ya, ya. Pak Avan silakan. Pak Avan, silakan Pak Avan. Terima kasih Prof Aca. Saya Avan Prof. Ya, ya. Selamat ketemu lagi Pak Avan. Ya, sehat Prof Aca. Alhamdulillah. Prof Aca, jadi dari urayan tadi, sebenarnya emang stunting ini bukan masalah medis ya. Bukan hanya masalah medis ya Prof Aca ya. Jadi, tertarik dengan ke pilar pertama tadi bahwa visi pemimpin. Ya. Yang harusnya dia sangat, sangat, mungkin sangat paham ya, atau tahu lah, tahu dengan bahwa gizi atau peran gizi atau peran pencegahan atau peran antisipasi yang baiklah, yang mungkin dapat mencegah stunting pada masa yang akan datang. Seperti itu ya Prof Aca ya. Ya, ya. Nah, terus kalau misalnya sekarang sudah terjadi kan, artinya stunting ini tidak bisa dikoreksi dengan cepat stuntingnya gitu Prof Aca. Nah, ini baiknya intervensinya gimana tuh Prof Aca? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang sekarang kita sedang, kita berada pada posisi mencegah yang baru. Tapi kan ada 25 anak dari 100 anak yang sudah terlanjut stunting. Itu pertanyaan benar. Dan itu juga menjadi perhatian terutama pada San Sekretariat. Itu beberapa intervensinya dilakukan melalui pendidikan anak usia dini. Apa yang perlu dilakukan? Kalau perhatikan itu, definisi terbaru dari stunting itu tidak seperti dulu. Definisi dulu itu stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh karena gangguan gizi yang lama dan infeksi berulang. Dan tidak memadainya, stimulasi psikosoial. Nah, studi-studi menunjukkan begini Pak Afan, anak-anak yang sudah stunting. Saya punya gambar yang bagus itu. Ada satu studi yang bagus sekali dilakukan tentang peratusan anak, anak-anak dibagi terhadap lima kelompok. Satu kelompok yang normal, empat kelompok yang stunting. Empat kelompok stunting ini satu diberi gizi, satu diberi stimulasi psikosoial, satu diberi dua-dua, satunya tidak diberi apa-apa. Untuk mengukur, sebenarnya kalau kita anak-anak yang sudah stunting itu, kita tidak usah paksa memburu panjang badannya. Tapi kita perlu memperbaiki kemampuan perkembangan kognitif, atau perkembangan lainnya, kecerdasannya. Ternyata bahwa kalau penanganan gizi dan penanganan psikosoial itu diperbaiki, kecerdasan Anda mendekati anak normal, bisa. Tapi kalau misalnya cuma satu-satu mencerangkan bahwa stimulasi psikosoial dampaknya lebih bagus dari pembelian gizi, Pak. Artinya apa? Di tempat-tempat anak-anak yang miskin, meskipun makanannya kurang asal stimulasi psikosoial yang baik, dia tidak akan bodoh. Memang ini penting sekali karena intervensi gizi itu harus hati-hati kepada anak-anak yang stunting. Karena kalau kita kasih gizi, panjang badannya tidak terlalu cepat bertambah, berat badannya sangat bertambah. Kalau berat tambahnya bertambah, indeks masa tubuhnya naik. Maka dia jadi gemuk. Dan dalam berbagai studi sudah menunjukkan bahwa anak-anak seperti ini kalau kita tidak hati-hati, pada umur belasan tahun saya sudah penyakit tidak menular, stroke, anemia, dan seterusnya. Jadi memang penanganan terhadap mereka yang stunting ini perlu hati-hati benar. Memang ke depan, sesudah tahun 2024, kita harus secara serius menangani mereka yang sudah stunting. Terima kasih, Pak Afan. Baik, terima kasih, Prof Aca. Ada yang ngomong tapi tidak kedengaran, terlalu kecil ya. Iya, dokter Tria itu yang ngomong. Dokter Tria itu yang ngomong. Tapi sebenarnya kecil sekali, Pak Afan. Tapi dokter dia sudah kenanganan suangnya. Mohon maaf, Miss Tria. Baik, unstable ini. Saya izin of camp. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Afan, cukup? Cukup, terima kasih. Baik. Cukup mungkin ya, Prof ya? Karena tidak ada chat di room chat, tidak ada pertanyaan. Silahkan, Pak Ditya. We have a certificate for the speakers. Prof Aca, mohon berkenan untuk menerimanya. Dengan senang hati. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Dekan. Terima kasih, Panitia. Terima kasih. Saya minta maaf, Miss Tria. Saya rasa hubungan Anda tidak mungkin lagi. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua pertimbangannya, untuk pertimbangannya. Thank you very much. We will go to the second part in the station. We have a young and beautiful speaker, Jibda Nirmala, insyaAllah from Osaka University, Japan with the topic is the reducing and prevention of stunting and malnutrition in mothers and children in the COVID-19 pandemic situation in Indonesia based on research. Sebelum kita lanjut ke pematerai kedua, silakan CV-nya. Okay. Wow. This is the profile of Ms. Jibda Nirmala. I think it's very inspiring speaker. Okay. Bu Gita sekarang masih di Osaka? Masih, insyaAllah sampai April tahun depan. Baik. Saya rasa Bapak-Ibu bisa membaca di slide sangat banyak pengalamannya about research, publication, and anything about study, starting study. Oke. Baik. Cukup? Ya, curriculum 15. Sekarang member of Japan Epidemiology Association. Ya, sampai sekarang. Baik. Ibu Gita sudah siap menampilkan persenganya? Ya. Oke. Siap. Saya coba share slide dulu. Ma, silakan. Ya. Apakah sudah kelihatan ya? Sudah, sudah. Sudah sangat jelas. Silakan. Baik. Terima kasih sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. And thank you so much for the this opportunity for me. And thank you so much for the Universitas Muhammadiyah Jakarta that give the that inviting me as a speaker in this webinar. And I will deliver this material with a title reduction and prevention The era of the COVID-19 pandemic, and with every perspective, because I'm a midwife, so I will try to share any kind of the information here, according to the research paper that I tried to find, and according to the COVID, sorry, according to the stunting cases, a situation in our country, Indonesia. And maybe here I will try to explain in English, but maybe in the question and answer, in this case, in this case, we can try to use both in Indonesia and in Bahasa, it's okay. And this is the outline that I will deliver today. So the first, we will take the information about the overview of the stunting. And the second one, we will learn about stunting from research. And after that, I will explain a little bit about the condition related to cases of the malnutrition during the COVID pandemic, and how to prevent and handle a stunting case based on the evidence and the rule of midwives. And the last part, we will try to explain together about what is the rule of midwives in in mid-weary services to optimize the prevention of stunting in the community. Okay, this is the information about the definition for the stunting. So one by one, maybe I will explain a little bit about this. And this is all of the information according to the malnutrition and according to the definition about the undernutrition, about the stunting and about the worst thing. And I think all of us here already understand about this, but I think it's good to explain a little bit before we will see another result according to this information. So we can see here, this is the definition about the malnutrition, this is the, what is that the general information about the definition, the malnutrition refers to deficiencies or excesses in nutrient intake, imbalance of essential nutrient or impaired nutrient utilization. And it's one of the serious conditions, so that's why this is needed, like the very, 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 very informative information, important information that we need to do. We need to understand about this. And this is the information, this is the serious condition that happened when the diet does not contain the right amount of the nutrient and both undernutrient. undernutrition and overweight and obesity as well as the diet-related non-communicable diseases so in this malnutrition we we can get one definition about the undernutrition and overnutrition or overweight so for the stunting is uh including the undernutrition such as wasting stunting itself and underweight and micronutrient deficiencies and this is one of the public health problem that affecting millions of children ages under five years globally and this is the definition for the stunting and i think all of us are already understand about this and this is the definition about the wasting to what is different between stunting and wasting stunting is the like the children children is too short and wasting the children who is too thin so this is a very very important definition that we need to understand and how to reduce the stunting and according to this definition okay this is the information about the levels and trends in child malnutrition according to data from the UNICEF and WHO so if we look here this is the description of the level and trend of the cases of the malnutrition in children over the world of course and where most of the malnutrition problem in the world are stenting we can see here this is stenting in the yellow color so 20 22 percent or 149.2 million children under five globally in 2022 uh we are stunting so this is a very very uh important information for us and the uh from the malnutrition malnutrition cases in children most of them live in Asia if we can see here this is the yellow for stunting and the this is for wasting and this is for the uh overweight so from this data we can see almost all of the children with the these cases live in the Asia country so for the stunting you can see 53 percent they live in the Asia and wasting and our way too with the same uh big number of percentage here and for this information about the prevalence uh by country so we can see here this is the pink color is the number that uh tell uh the cases is very high so this is the data the new data from UNICEF from the 2020 so we can see here Indonesia here with the color is pink so it means that Indonesia has more than an equal 30 percent of the stunting cases in our country so it's quite high compared than another country in our continents in the world and this is for the prevalence of wasting almost the same but Indonesia maybe it's a little less the number than a stunting so this color uh it's become a little bit orange not pink anymore but still high so the wasting cases is uh from 10 to less than 15 percent in over the world compared than another country okay and this is the information that we learned from the professor um professor abdul rajak before so very interesting topic and we gained a lot of the information from him so we need to decrease and we need to achieve our target of 14 percent in 2024 but we don't know that we can reach uh this target or not but we need to be optimistic and we hope we can get and we can achieve this target uh according to this year in 2024 okay and uh and as we know uh various programs has been carried out by the government and related institution to reduce and prevent stunting in Indonesia so Indonesia which are adjusted to the target in the 2024 we need to achieve 14 percent and to the target that must be achieved uh and most of it's done by by doing a cooperation and good collaboration not only from the ministry of health but from the another ministry in Indonesia and we already uh understand about it and mentioned by the professor abdul rajak too in the previous uh presentation and a glance we will look again the basic concept of stunting we can see here this is a definition about the stunting itself so the stunting is a relative easy indicator to measure not so difficult and there is uh and the reflex under nutrition during the critical period we know that the stunting can uh occur during the golden period in the midwevery concept uh as a midwife we understand a lot about this from the first uh thousand days of life during the intra uterine and after that after delivery to um six months and after that six months to 24 months and the stunting has become big uh or high risk with the children born with the low bird weight or less than two thousand and fifty hundred grams due to the resting rest three three restricted intra uterine growth or we know that with iugr are at great risk of remaining stunted and the important one is beyond 24 months of age stunting prevalence may still increase but at much lower pace compared than less than 24 months of age and we will learn uh consequences of stunting here so then uh but uh according to these cases children with stunting will experience brain development and that is not optimal uh development of brain and can causing developmental of the mental capacity and that is also not good for our generation and this will cause a child with lack of the ability to absorb lesson at school and have a major impact on the quality of his ability to earn and living when he grows up so maybe it's sometimes the children with the stunting in the adult period it's difficult to find a good job because maybe very limited the brain brain capacity and very difficulty to uh understand about something so it's difficult to get a good work for for them for them and then for the girl with the stunting it will affect her pelvic development in the future so she is at risk of having a small pelvis of course and it will interfere with the childbirth process later and still with the consequences of the stunting uh stunting will also increase the risk of being overweight and we can see here this is a one of the paper that i found from the previous research this paper talked about the stunting related to the increased risk of overweight and non-communicable disease such as diabetes and cardiovascular diseases in the latter in life so this is some uh need to be more attention according this and the prevalence of the risk of our weight or obesity increase from 10.3 percent to 16.5 so this is a high number according base so not only will be will become a problem during the children's studies but the stunting can make the impact the bad impact in the future uh period okay so this is uh we start uh learn stunting from the research results according the midweary perspective so uh this is uh the paper that um kind of the longitudinal uh survey in cebu philippine uh this is the uh paper uh i think this is a good paper that we can learn a lot from this and this according to this paper the average prevalence of stunting was higher in male than in female so this is so interesting and we will learn what what happened that uh increase in male compared than male in the in the first year of life and uh in the another paper i tried to find why it happened like that because boys are more likely to experience stunting due to the influence of different hormones where in boys the hormone testosterone and luteinizing hormone and follicle stimulating hormone plays an important role in growth uh for them so uh it's influence the metabolic system in male compared to female and another possible cause is there is the correlation with the chromosomal chromosome and gene processing and some studies say more boys are more prone to getting sick and easier to become sick compared than girl in the first year of their life and that is the correlation with the gene and chromosome 2 and the additional some uh research say there is the correlation with the dietary discrimination so sometimes maybe the family focus on girl need a lot of food compared than boys so that's why in some paper uh research paper said the average prevalence of stunting was higher in male compared than female or higher in boys compared than girl and the likelihood of of the stunting was inversely inversely related to the mother hate and infant birth weight in this paper means that if the mother too sore so the risk of the stunting it become high and if the infant birth weight is too low so the risk of stunting become high like that and the breastfeeding infant had reduced most likelihood of the becoming stunted of course so we need to uh more attention to the uh exclusive breastfeeding here and the protective effect of breastfeeding were most evident in the first six months and stunting cases increased in children with diarrhea with the infectious disease respiratory tract infection and at least supplemented supplemental feeding like less than six months the family already gave the another supplementation food not only breast milk so it's influenced the increased risk of the stunting and the lower bird weight it's increased the cases of the stunting of course okay and this is another paper that i found this is the information about the likelihood of stunting was inversely related to mother hated infant birth weight the same like the previous one and breastfeeding infant had a reduced likelihood of the becoming stunted and the protective effect of the breastfeeding were most evident in for six months so a lot of paper already published and explained about that so we need to follow i think because this is the important thing for us to understand how to prevent stunting during the midwifery um midwifery care and midwifery services in our country in nord-asia and uh still from there is a result this is the information about the importance of the multi-vitamin macronutrient supplementation during pregnancy so uh according this uh paper we can uh find we can see that the stunting rates in children around two years of age in district where mother took multiple micronutrient supplementation due pregnancy were 10 percent lower than in the district receive iron folic acid supplementation so i think this is a bit like uh the information uh the comparative study between the multiple micronutrient supplementation component iron folic acid supplementation but even though this is maybe need another um research yeah in indonesia we already give like become the program for the all of the pregnant mother the midwife the midwife and the other health professional that give the prenatal care and pregnancy care to the mother always give the iron folic acid supplementation minimum 90 tablets during the pregnancy period and the longitudinal study in this study explained another one effect of the energy supplementation during pregnancy and postnatal growth for the first five years and this is uh sorry this is another study from the madura is java so this is like a comparative study and using control and experimental groups so they found that the children of the mothers who receive the high energy supplementation so the children it's become taller compared than the children not not the get the supplementation to mother during pregnancy period like that okay and this is uh i think this is the same information about the previous uh paper that i i already explained before this is the information about the maternal stature especially for the mother hate and the sex of the children uh and the birth weight predict stunting and girls are only 40 percent as likely as boys to be stunted so boys are really uh high risk competent girl if in the first year of the in the first year of life sorry and children with the mother below 150 centimeter are 3.6 times more likely of of being stunted but we can prevent maybe it's uh if the mother we can prevent with the good nutrition and uh with good like a prenatal examination with good control so we can help them to reduce this uh the possibility become uh deliver the baby with a stunting uh cases like that and children with birth weight below uh three kilogram are over three times more likely to be stunted relative to the children with birth weight within the normal range and um this is still the same information about the research research before but uh maybe i i stress in this uh result so this is the information about the spacing so young mother with repeated pregnancy at least one past pregnancy showed a higher prevalence of stenting so too close uh become pregnant so in this research state during a year if the mother getting pregnant again so it's increased over 40 percent but during two years the mother become pregnant again so it's increased odds for to be stunted 25 percent so it's mean that we need to give a lot of the health education to the mother and family maybe to follow like the family planning to arrange the space of the pregnancy so not so close not to like uh we need to um what is that to arrange less than the one or two years after birth they need to join like they need to participate for their family planning it's important for this and then we can see here this is the still information from research result infant born with low birth weight were 1.74 times more likely to be stunted with this confident interval here and those born with normal weight so we need to be uh to be careful and take a lot of attention for the lower weight and we need to to prevent prevent for the pregnant mother how to prevent uh they will deliver the baby with the normal weight and boys were 1.27 times more likely to be started than god we already explained in the previous material and infant with the history of neonatal illness they were 1.22 times more susceptible to stunting and being poor was another indirect variable that's significantly associated with the stunting so the poverty is the one of the main cause of the stunting in our country of course so that's why we need to be careful we need to take another collaboration not only from the ministry of health but we need to make a collaboration with other ministry like population like a social and economic ministry and another stakeholder okay uh this is the potential coastal pathways for long-term consequences of the stunting so all the participants we can see here this is a poverty the main problem the major problem that can cause the stunting and the poverty can come from the i can influence for the poor sanitation and hygiene and after that influence the poor knowledge and care practices poor health care of course and it will influence the undernutrition during pregnancy and after that it influences the child nutritional deficiency and uh from the poverty can infected uh children with another infection diseases and after that it's influenced the poor fatal growth and can become stunting from this problem so from the stunting there is the correlation and there is the impact for the reduced adult stator so for the women uh she will have she will have the narrower pelvis in short women and after that it influences the fatal pelvic disproportion and during the labor they will get another risk like obstructed labor and increase the maternal mortality and morbidity and for the poor fatal growth and during the children's pace it's again easy to get the illness and easy to get a chronic fatality stress during the delivery process and after that it can influence sometimes getting risk in the intrauterine fatal death or when during delivery can influence and become the birth asphyxia and increase neonatal mortality and morbidity so this is the important information that we need to understand why the stunting it's important to to be prevented for us and this information during a covid pandemic situation we understand a lot of influence uh especially for the what is that family well-being so especially for the reduced the income from the family and impact for the food insecurity and the covid 19 pandemic return to the undermined effort to reduce the stunting so through its impact on the access and affordability of safe and nutritious food and access to important health services and the who in 2020 informed that according to their research the pandemic may add between 83 and 132 million people to the total number of under no risk people in the world so it's a big number and a little bit increase component before a pandemic situation and we can see here this is the information about the research result and i got this paper and the author from the indonesia and they published in the good reputation journal this is the information about the household food security during covid 19 pandemic in urban and semi-urban areas in indonesia and this is the impact of covid 19 pandemic on food and nutrition security in indonesia so according this result we can see here uh the impact of covid 19 in indonesia has had quite a negative impact on increasing cases of the under nutrition from year to year and if we can see here there is the slope already decrease the number of the under nutrition of the prevalence but in 2020 it's become increased yeah the number is uh become high again compared than a previous one so how we can prevent stunting why it matters and what it takes and this according uh this uh information according uh the knowledge that we can understand according to the research that already publishes we can get some uh information the important information the prevention of the under nutrition or stunting so start really in life with the intervention among address population like a pregnant and lactating mother and um they have need uh get like adequately nourished and the children receive exclusive breastfeeding of course during the first six months and provision of adequate complementary feeding not give the complementary feeding before six months but we need to give after six months with the adequate uh complementary feeding in addition to breastfeeding for children aged six to 26 months and we uh make sure that the pregnant women are adequately nourished may require intervening before pregnancy so the important the important one is we can taking care of the mother or the women before pregnancy or we call that pre-pregnancy period so i think this is one of the what is that essential competencies from the midwife so we can help the women we can prepare for the pregnancy not only when they are already getting pregnant but before pregnancy it's an important point in the information from the regulation from the government according to the policy from the president number 72 in the 2021 that we got information from the previous presentation from the professor abdul razaq so we can see there is the good correlation between the regulation from the president and from the our government with the midwifery task with midwifery duty so this is the important point we can start to reduce and prevent stunting before pregnancy or recall that pre-pregnancy period and the pre-pregnancy period uh in the some some information about the uh task of the midwife this is like a window of the opportunity so from the pre pre-conception period through the first two years of life and nutrient requirement of the individual child also during life in their utero are made and that illness is prevented and uh why we need to be uh to be serious to resolve this problem to decrease the stunting because we can see here the stunting is also a global problem related to the nutritional and health needs which are human rights as states in the universal declaration of the human right and several other appropriation based of the recent result can be seen as well so such as this information a maternal use of the iron poly acid supplementation during pregnancy significantly reduced the adjusted risk of the stunting by 40 percent compared to the mother who never use supplementation in nepalese people this is the result from the nepalese people less than two years of age and the adjusted risk of being severely stunted was significantly reduced by 37 percent with used antenatal iron folic acid supplementation and for the children whose mother get 90 supplements during the pregnancy period it can be reduced the cancer of the stunting by 22 percent and this is a lot of information about the importance of the iron folic acid supplementation during pregnancy period okay so this is the critical pace of stunting prevention that we need to be understand we call that first a hundred thousand days of life or we call that golden period and we divide it become three paces of this uh period this is the first base from the uterine and after that this the second the second pace from the period zero to six months after birth and after that the last phase from the period six to 24 months uh after the exclusive breastfeeding finish to two years old the children so this is three of the paces is important one for us as a midwife as the health worker to be need to be careful to need to taking care of this and why this is important because we can understand in every every stage there is the important point that will acute a cure and will influence the uh condition of the fetus during the uterine and condition of the children during the period of zero to 24 months so from the uterine pace period we need to maintain the nutritional status of the pregnant woman in order to remain optimal and after that zero to six months after birth we need to uh we need to initiate early breastfeeding and mother breast milk exclusively so all of midwife uh maybe uh already understand early breastfeeding initiate breastfeeding it's important one after delivery directly to put in the breast of the mother and keep like that until a little bit one hour and the baby will get the breast nipple from the mother and after that the mother breast milk exclusively to six months this is the important point and the for period six to 24 months punctuality no to give like the supplementation feeding of breast milk with the adequate food and with the good nutrition for the children and for the information uh the important information here punctuality according to the children who receive complementary foods with breast milk at the age of less than six months that are at risk of experiences stunting so that i mentioned before we need to remind the family and the mother do not give the another than breast milk less than six months so we need to be punctual we need to be disciplined this is the important one of the good information according to the research so we need to believe this is the good information for the family to reduce the stunting and to to prevent the stunting in the adult uh other stage of life and the this is the another study about the reducing stunting by improving maternal infant and young child nutrition so this is this is the same result that i already mentioned before nutrient requirements are high during pregnancy and lactation because of need to support fetal growth and production of the breast milk of course so that's why the supplementation multi-supplementation during lactation period for the mother is the good one because the mother will give the breast milk exclusive to the to the baby during six months and in comparison with a non-pregnant non-lactating women energy needs are 13 higher during pregnancy 25 percent higher during lactation and protein needs 54 percent higher during both period so we need to be careful we need to be diligent to give the health education to the mother during pregnancy during the lactation period so the mother will get the sufficient protein that they need during the lactation period and oh i'm sorry and uh if we look at the role of midwife here this is the information about preventing of stunting at the community level that can doing by the midwife uh this is the first uh the first one is how to prevention the stunting uh and this and this is done in the first thousand of the life we do we we discussed in the previous slide before and we call that with a golden period and the second step is treatment uh like process how to provide the stimulation to the children and also health education to the family and the mother and the community on how to prevent and overcome stunting uh given uh given by the midwife to their family to the women to the community and this is the kind of the intervention for reducing stunting that we can do as a midwife and as a house worker here focus on the first uh thousand days of life for the children we call that a golden period behavior change communication and public awareness campaigns it's important one and supplementation like iron and folic acid for women starting from the preconception and minimum three months before pregnancy and during pregnancy and early initiation of breastfeeding exclusive breastfeeding to six months vitamin a supplementation for the children increasing diet diversity and after that addressing food tables in pregnancy because sometimes we still find like a lot of taboos for the during pregnancy you cannot eat fish you cannot eat tomaco you cannot eat them egg like a sometime uh remember egg in japanese not egg but tamago so sometimes change the the vocabulary so sorry for that adolescence adolescent care delay pregnancy and family planning and after that water and sanitation services home gardening and every diversification of core crops and fortification of food so this is a 12 important point for intervention of reducing stunting for the children and furthermore we can see here there are two important things that must be considered in preventing and reducing stunting at the community level so the first one is the involvement of the community in stunting reduction activities which has also been done by the indonesian government of course and strengthening the community to care and want to do stunting prevention is very useful here and the second one the coordination of the cooperation between sectors also plays an important role because stunting uh is not only problem from the ministry of health so we already understand about that but also involves various related sectors such as the economic sectors and how to improving the family's economic status population and social welfare which solve how to make a people have strong food insecurity food security and also the rule of the government to reduce the poverty so not only from the side of the ministry of health here and this is the information about the essential competencies for midwevery practice so i think this is the important one the midwife need to understand need to learn a lot and need to do practice and and uh to the all of the women as a subject of the midwevery care and this is one of the information and i will try to explain a little bit fast just uh repeat again this is kind of the essential competencies for the midweary practice the first one is general competencies so in this uh in this uh essential competencies the midwife need to do some uh another action such as the uh health education high risk detection for mother and for mother and children and then health promotion for the families for the women and for the communities so this is like information about the general competencies and pre-pregnancy and the antenatal so that's why i told before this is the important one like there is the correlation a strong correlation between the policy regulation from the government with the midwevery rule here so midwevery has a rule starting from the pre-pregnancy so from this pace the midwife can help a lot of the women before pregnancy become uh has a good nutrition and has a good status of the nutrition and uh there is no cases for the anemia how to reduce the anemia before pregnancy that is the important point for the before pregnancy period and the care during labor and birth this is one important point when the mother can do some uh what is that some delivery some uh manager managerial of the during delivery process so how to prevent detect a stabilized complication during pregnancy this is uh and delivery this is the important point and the last one from the essential competencies for midwife is uh competence of caring for women and newborn promoting how to maintain women's health during lactation and child care and also infant health including early detection and off-grouch and the flood men and possible risk that will sometimes occur and how to provide the family planning services too so make a good collaboration with another house worker is important here between the midwife and another house worker to reduce the stunting and we know that stunting is a national problem in indonesia so it involves many interrelated inter-collaboration to resolve the stunting problem as soon as possible and together we cannot work alone we cannot work only in the ministry of health but we need to join and collaborate with another a stakeholder in indonesia okay and this is a like um conclusion for the material that i delivered before so this is a like conceptual framework of the stunting prevention and according this um what is that we call that figure in this uh way of preventing stunting which i uh quote from the unicef and uh we can see here stunting profession can be seen from two important things one is the nutritional intake and the second one from the health status because this is a direct causes of the stunting and the first uh is nutritional intake and second health status and for this two things develop how to create food security for the community here availability affordability access to nutritionist food and after the how to uh create social good social environment we can reduce the food taboo in the community infant and child food it with the adequate hygiene and education in and a good workplace and after that for increase and maintenance health status we can make a focus on the health environment how to access how to prevent and how to uh do some taking care if some cases this is a cure in the community how to refer the classes to the health to like to the high level institution and this is the according to residential environment how to get a clean water and how's about the we can create the good sanitation for the community and building condition it's it's good not like sometimes you still we can find it's like uh not good condition for the staying for the family like that and um this does not just happen so the political commitment is needed policy implementation of action it's needed and preserve for the implementation for any kind of stakeholder it's needed governance engagement between government and non-government agencies need collaboration and need capacity for the implementation and this is the last uh slide for my presentation so as the conclusion for this material a cooperation between institution is needed cooperation across sectors not only from the health sector but from other community institution is also uh is also required to participate and a midwife you know as a women's friend that very close with the women are expected to be able to work more with stakeholders in the end the community to jointly prevent and reduce stunting cases in the community so i think only that my uh presentation thank you very much thank you very much and i return this session to the moderator assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh thank you thank you thank you thank you thank you thank you very comprehensive analysis comprehensive information um um i see uh there is a participant have a question uh kita tunggu dulu ya bu ya boleh boleh we can discuss in bahasa it's okay only english okay silahkan partisipan jika ingin bertanya with bahasa it's no matter please uh write your question in the chat room or uh ask the speaker directly with right hand or directly with uh admit your speaker um bu gita it's really interesting about breastfeeding breastfeeding yes there is a different consequences or different impact between uh anemia mothers uh with the no anemia mother or normal mothers if they give breastfeed to their babies uh apakah ada dampak ya dampak yang berbeda ketika si ibu ini anemia dan tidak anemia terhadap spati oke ya suaranya hilang timbul tapi saya saya bisa coba dapat pertanyaannya i can get your question ibu tria so um i will try explain in bahasa or english both oke mungkin in in bahasa first ya jadi sebenarnya kalau dari riset untuk anemia selama masa laktasi ya selama masa laktasi sebenarnya eh kita bisa lihat bahwa saat itu kandungan penutrisi dari asinya juga bisa jadi ada sedikit eh apa ya eh kandungan yang akan terpengaruh seperti itu ya hanya saja disini eh yang paling penting adalah seperti layaknya seorang ibu dengan HIV seorang ibu dengan berbagai penyakit menular TB paru misalnya jika memang dia masih bisa memberikan ASI dipersilahkan untuk memberikan ASI jadi artinya ASI tetap yang nomor satu yang bisa eh diberikan kepada eh bayinya selama kurang lebih enam bulan pertama kehidupan jadi selagi ibu itu anemia dan bisa kita pantau dan kita perbaiki kondisinya dia tetap bisa memberikan ASI nya tetapi memang harus butuh energi ekstra karena selain dia harus memberikan ASI nya sehingga konsekuensi kondisi komposisi ASI juga harus dipengaruhi mempengaruhi kondisinya dia juga harus mendapatkan eh cukup kalori protein untuk dirinya sendiri untuk memperbaiki eh tubuhnya dan meningkatkan kadar HB nya seperti itu jadi tetap kita sarankan untuk terus memberikan karena dampaknya tetap bermanfaat ya terhadap kondisi eh anaknya karena tadi sudah diberikan sudah banyak penelitian bahwa jika kita memberikan suplementasi di feeding eh selain breast milk before six months there is another bad impact for the children because there is the correlation with the major maturation from the gastrointestine gastrointestinalnya belum matang sehingga jika dia menerima makanan lain campuran misalnya ya dan itu akan mempengaruhi kondisinya begitu jadi di Indonesia sendiri kita masih sarankan itu hanya saja jika memang anemia nya terlalu low severe anemia so maybe we need to discuss with another stakeholder like a nutritionist and another medical provider such as a doctor to make a good collaboration how to choose the good decision for them like that so sometimes maybe if the severe anemia occur to the mother and the mother cannot stand up only for her body to give the breastfeeding to the children so maybe another supplementation needed like a formula or something but there is the another uh consequences but uh as a midwife we cannot make decision like that we need to do another collaboration with another stakeholder like that so i hope my question my answer can answer that question begitu ibu tria suaranya hilang lagi bu mohon maaf suaranya tidak terdengar ibu belum butria boleh saya jawab langsung nih ada pertanyaan nih di kolom chat baik silahkan bu kita mungkin sambil menunggu butria ya terima kasih bu ayundama butria ini di jadi ada pertanyaan dari peserta terima kasih ibu hamidah salam kangen dari osaka insyaallah ketemu lagi tahun depan ya ini ada kendala masalah stunting di daerah terpencil dari faktor ada dan budaya yang sangat kental bagaimana cara mengatasinya karena kemungkinan ini bisa kita temui saat kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat begitu ya jadi sama seperti kegiatan praktik kebidanan komunitas yang biasa kita ajarkan juga ke mahasiswa mahasiswa kita begitu ya bu ya jadi dalam melaksanakan praktik kebidanan di tengah-tengah masyarakat bidan itu tidak berdiri sendiri bidan itu bekerja sebagai satu tim kerja as one team teamwork with another institution jadi bekerja dengan sektor terkait termasuk bekerja dengan volunteer seperti kader kemudian bekerja juga dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat tokoh adatnya kemudian pemuka-pemuka agama di situ kemudian juga pemerintah lokal begitu nah artinya bagaimana caranya kita mereduksi faktor budaya misalnya food tabu ya tabu-tabu makanan yang tadi ada di salah satu slide saya itu juga mempengaruhi terjadinya mempengaruhi terjadinya pembatasan makan kepada ibu mungkin selama prekonsepsi period kemudian selama hamil terutama banyak larangan-larangan nah ini yang kita harus lakukan pelan-pelan memang karena behave perilaku masyarakat itu sulit untuk dirubah begitu ya kalau kita lihat bicara dari teori perubahan perilaku slowly but swear pelan-pelan tapi pasti artinya kita libatkan semua tokoh masyarakat yang ada yang bisa kita bantu dan mungkin kalau kita masuk secara langsung akan sulit banyak-banyak hambatan banyak tantangan banyak kendala yang kita bisa lakukan adalah kita minta yang menyampaikan adalah tokoh masyarakatnya jadi kita kasih dulu masukkan kita ajarkan dulu tokoh masyarakatnya untuk bisa nanti memberikan edukasi kepada masyarakat di tempat dia berada itu solusi yang biasa kita lakukan seperti itu dan sudah banyak terbukti ya jadi kalau kita lihat dari cerita-cerita ibu-ibu bidan yang ada di daerah-daerah mulai dari di daerah misalnya di daerah-daerah timur yang banyak sekali budaya misalnya padahal banyak ikan mereka tidak boleh makan ikan begitu akhirnya dengan kondisi seperti itu anemia meningkat akhirnya apa yang terjadi biasanya bidannya bekerja sama dengan pemuka masyarakat setempat pemuka adat setempat yang memang akhirnya nanti mereka akan memberikan masukan jadi harus memang terus menerus dan gak bisa cepat-cepat kalau memang hubungannya dengan perubahan perilaku seperti itu ya Bu Hamidah terima kasih baik terima kasih terima kasih Butria sudah kedengeran lagi suaranya iya mohon maaf baik ada lagi pertanyaan dari partisipan silahkan mungkin Bu Gita kalau di Jepang adakah program yang mungkin berbeda dengan Indonesia untuk improve nutritional statusnya gitu mau ngebaiki status gizi anak-anak disana seperti apa Bu? baik cerita sedikit ya sharing sedikit disini jadi kebetulan saya disini sudah mau 6 tahun dari 2017 awal disini sampai menyesuaikan PhD di 2021 awal dan sekarang lagi jadi apa namanya melanjutkan postdoctoral ya disini special appointed research fellow di Osaka University nah disini itu sendiri awalnya memang saya berniat untuk melihat kasus stunting atau malnutrisi lah gitu ya seperti undernutrisinya yang saya ambil rencananya tapi ternyata kasusnya sangat jarang terjadi sangat jarang dan sangat langka begitu ya karena memang mungkin tadi di materi pertama sesi pertama ada profesor dari Jepang yang menceritakan mereka sudah cukup banyak memberikan apa ya bantuan-bantuan kepada keluarga yang memiliki anak begitu terutama untuk memberian pemenuhan kebutuhan nutrisinya begitu jadi misalnya selagi masih bayi sampai usia 5 tahun itu per keluarga per bulan mendapatkan bantuan untuk membiayai kebutuhan anaknya terutama untuk membelikan kebutuhan makanan itu 15 ribu yen per bulan per anak kemudian usia lebih dari 5 tahun hingga SMP kelas 3 itu 10 ribu yen per bulan per anak nah dari situ mereka sendiri menggunakan ya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan makanannya dan kemudian setiap apa namanya ya setiap di sekolah-sekolah itu selalu ada pemeriksaan ya pemeriksaan tubuh kembang anak yang dilakukan ya mulai dari di tempat penitipan anak kemudian di TKTK sampai dengan SMA disini selalu ada pemantauan tubuh kembang anak begitu termasuk ya berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar perut seperti itu dan ternyata kasus stunting, wasting disini kan jarang yang paling banyak sekarang yang menjadi sorotan adalah obese overweight and obesity in children sehingga saya sekarang tadinya saya pengen rencana mengambil under nutrition sekarang akhirnya ambilnya obesity and overweight in children begitu jadi sekarang saya juga sedang melakukan riset untuk obesity dan overweight untuk anak-anak usia kurang dari 5 tahun itu yang terjadi yang sangat banyak sekarang dan itu yang sekarang menjadi fokus utama mereka bagaimana caranya membuat agar anak-anak ini jangan sampai banyak yang gemuk-gemuk juga begitu seperti itu Ibu kemudian di sekolah ada makanan ya ada tambahan makanan makan siang itu sampai SD sampai SD itu mereka fokus pemberian makan siang untuk anak-anak dengan mengatur kadar nutrisinya dikasih susu dan makanan-makanan bergizi begitu setiap hari selama periode sekolah hanya satu mungkin yang perlu saya share disini ya untuk ASI eksklusif di Jepang sendiri memang tidak ada angkanya yang jelas begitu ya karena mereka itu kan fokusnya kepada peningkatan generasi sehat ya dan mereka sebenarnya Jepang ini punya evidence base yang antik dan unik sendiri ya jadi kadang-kadang mereka tidak mengikuti evidence base in medicine yang memang secara universal global dikeluarkan oleh dunia internasional begitu contohnya kalau ibu hamil itu nggak usah gemuk-gemuk jadi berat badannya nggak boleh terlalu cepat bertambah cukup saja berat badan anak terpenuhi minimum lebih dari 2,5 kg kemudian yang penting tidak anemia dan tidak ada penyakit kronis karena memang mereka sistem screeningnya sudah oke begitu ya jadi mulai dari prakonsepsi itu sudah disiapkan kemudian screening genetik dan kromosom itu juga sudah dilakukan mulai dari hamil sehingga peningkatan berat badan selama hamil itu tidak menjadi fokus utama itu yang ada disini nah kemudian inisiasi menyusud ini juga tidak dipaksa kemudian ASI eksklusif juga tidak dipaksakan karena mereka fokusnya kepada peningkatan berat badan tetapi terpantau itu dia karena negara maju ya karena sistem penduduknya juga sudah rata tidak ada yang disparitas sosial ekonominya tidak jomplang kayak kita tapi disini penduduknya sudah flat tidak ada yang terlalu menonjol sekali mungkin ada tetapi mereka tidak tidak apa ya tidak show up begitu ya kemudian ada juga penduduk yang kelihatan terlalu tidak mampu memenuhi kebutuhannya tidak karena masyarakat pemerintahnya sangat peduli seperti itu jadi bahkan mereka punya riset yang tadinya saya mau saya taruh di presentasi saya tetapi sepertinya masih kurang kuat datanya sehingga saya keep dulu gitu tapi mungkin saya bisa share sedikit mereka hanya menyarankan eksklusif breastfeeding itu sampai 4 bulan saja begitu tetapi kalau dilihat dari hasil penelitian mereka dan beberapa penelitian juga dari negara internasional saya sudah dapatkan tetapi menurut saya belum masuk evidentnya sehingga kurang berani juga untuk menampilkan tetapi mungkin bisa saya sampaikan sedikit menurut data tersebut sih sebenarnya tidak ada perbedaan antara 4 dan 6 bulan hanya saja dalam 2 periode 2 bulan terakhir antara 4 sampai 6 bulan itu fase-fase dimana membutuhkan suplementasi feeding yang sangat optimal nah jika tidak bisa memenuhi memang sebaiknya sampai dengan 6 bulan seperti itu sih gambarannya ibu oke baik terima kasih sekali ibu kita insyaallah kita bisa berjumpa langsung di Indonesia atau kita yang ke Jepang insyaallah oke ditunggu saya pulang ke Indonesia insyaallah bulan April iya baik insyaallah mungkin cukup ibu kita karena waktu iya terima kasih banyak sudah selesai baik ibu terima mohon maaf ada satu pertanyaan lagi boleh ada silahkan 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 tapi karena ada kendala jadinya peserta izin menyampaikan melalui saya ya bu ya boleh ibu dari Pak Rojali pertanyaannya pada kelompok beresiko yang mana yang perlu dilakukan intervensi yang perlu diperhatikan seperti kelompok yang mana dan apa untuk kelompok tersebut dikaitkan dengan sanitasi aman dan air bersih yang aman apakah antara negara Jepang dan Indonesia pada sama atau ada perbedaan oke baik langsung saya jawab ya ibu Tria jadi kalau dilihat dari kelompok beresiko tadi dari presentasi Profesor Abdul Rajak sudah banyak sekali ya kelompok beresiko yang masuk di dalamnya ya misalnya kelompok ibu hamil dengan anemia kemudian kelompok keluarga dengan tingkat ekonomi yang memang dibawah standar itu kelompok beresiko kemudian kelompok ibu hamil yang memiliki balita batita lebih dari dua orang satu atau dua orang itu juga menjadi faktor-faktor utama yang harus diperhatikan seperti itu kemudian keluarga dengan lingkungan sanitasi tempat tinggal yang tidak memenuhi standar jadi banyak sekali kita mungkin bisa kembali lihat lagi dokumen-dokumen yang memang sudah dikeluarkan di dalam aturan pemerintah yang ada dari deteksi risiko yang memang ada cukup banyak ya Bapak ya ini Bapak yang nanya ya kemudian sanitasi aman dan bersih seperti apa seperti yang memang sudah kita pelajari bersama sebagai tenaga kesehatan begitu ya yang memang mungkin ini khususnya saya kurang paham seperti apa indikatornya begitu ya tetapi paling tidak kalau di Indonesia sendiri ya kecukupan air minum masih banyak daerah-daerah kita yang mendapatkan kesulitan air minum begitu ya jadi airnya tidak layak untuk diminum nah mungkin berbeda dengan negara maju ya dengan negara maju sendiri air keran itu bisa diminum jadi kita di sini nggak usah masak air dari air keran aja bisa diminum bahkan kalau kehausan nggak usah beli air mineral di jalan-jalan itu kadang ada di taman itu pasti ada air yang memang kalau mereka main di taman anak-anak main di taman itu mereka kalau kehausan langsung minum saja begitu dan untuk sanitasi lingkungannya pasti sangat terjamin karena dilihat dari lingkungan sekitar lalat aja susah dilihat di sini Pak jadi penyakit-penyakit pencernaan seperti tipoid tipes itu nggak ada kayaknya di sini ya jadi saya nggak pernah dengar ada penyakit tipes karena apa namanya kuman-kuman yang berhubungan dengan tipes misalnya begitu jadi memang sanitasi dan penyediaan air bersihnya memang sudah sangat sangat terjamin karena mereka negara maju ya berbeda dengan kita ya memang suatu tempat membutuhkan kesiapan kesediaan air bersih dan juga sanitasi lingkungan yang baik seperti itu Ibu ini ada yang angkat tangan Ibu terima kasih ya terima kasih Bu Gita yang angkat tangan Anitia masih kita punya waktu sepertinya sudah cukup ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan di kolom KNA nya saya bisa jawab ya ya saya bisa type oke ya menggunakan chatroom saja Bu Gita lalu chatroom silahkan baik terima kasih terima kasih banyak sebelumnya semuanya mohon maaf sama-sama sebelum diakhiri kita berikan sertifikat penghargaan dulu atas presentasinya yang sangat luar biasa silahkan Panitia untuk bantu menampilkan sertifikatnya pohon diterima Bu Gita terima kasih banyak Universitas Muhammadiyah Jakarta terima kasih banyak untuk sertifikatnya mohon maaf jika ada kekurangannya terima kasih baik terima kasih kembali Bu Gita sehat selalu terima kasih terima kasih Panitia apakah speaker ketiga sudah siap kita melalui video ya iya betul Butria baik baik untuk pembicara ketiga ada dokter Amelia Afsan Bittimu Jamil dia adalah Vice President di Hospital Medicine Consultant di Malaysia untuk mempersingkat waktu silahkan Panitia apakah CV nya mau ditampilkan atau langsung video boleh ditampilkan CV nya dulu Butria silahkan untuk ditampilkan CV nya ya beliau sangat aktif menjadi dosen peneliti dan banyak sekali kiprahnya di berbagai organisasi ya dari Universitas Putra Malaysia dari Universitas Putra Malaysia Dulu FKM sempat bekerja sama ya dengan UPM mudah-mudahan bisa dilanjutkan kerjasamanya silahkan Panitia kita lanjut untuk menampilkan video yang telah dibuat oleh pembicara terima kasih 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 telah menonton. Saya ingin mengucapkan komiti organisasi ini. Terima kasih kerana membantu saya berbicara di konferensi internasional ini. Topik saya hari ini adalah Intervention dalam perempuan perempuan yang tinggi di Malaysia sebagai penyelenggaraan stunting melalui kontrol interprofesional. Terima kasih kerana menonton. Apa yang berlaku? Stunting adalah kerana penyelenggaraan yang tidak terlalu dan penyelenggaraan yang terlalu dan penyelenggaraan yang terlalu. Jadi, ia disebutkan semasa semasa anaknya yang kurang untuk keadaan dia dan semasa 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 keadaan semasa keadaan WHO dan penyelenggaraan ini menyebabkan penyelenggaraan kognitif dan penyelenggaraan yang tidak terlalu menyebabkan penyelenggaraan 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 semasa keadaan yang terlalu semasa keadaan oleh penyelenggaraan dan keadaan sosial ekonomi dan keadaan yang terlalu kita dapat melihat bahawa ia lebih berlambat di keadaan yang terlalu dan keadaan yang terlalu dan keadaan yang terlalu di semasa keadaan yang terlalu So hence, that is the reason why we can see that in these countries, the stunting is getting worse because the gap between rich and poor is getting worse over time. Malaysia has unique double burden, stunting and wasting on the one hand and obesity on the others. And according to the National Health and Mobility Survey, the prevalence of stunting in children under five years in Malaysia increased from 17.2% in 2006 to 20.7% in 2016 and further increased to 21.8% in 2019. So Malaysian's stunting rate is higher than some lower middle income countries like Ghana and Senegal and it is far worse than West Bank and Gaza. And comparable to Iraq's stunting rate, which is 22.6% at the end of American invasion in 2011. What are the implications of stunting? I think this must have been mentioned by other speakers. So short-term implication is increased risk of morbidity and mortalities due to infections. Infections, particularly diarrhea, is a direct cause of chronic malnutrition. And infections will further decrease nutritional intake due to reduced appetite and cause visual cycle of infections and malnutrition. Long-term, these children has higher risk of obesity and hypertension in adulthood. In terms of education outcome, they are less likely to enroll in school or enroll late. Yeah, and they have this, the motor skills development is delayed and their mathematic achievement is lower. Their reading comprehensions and reception vocabulary is lower. And obviously, they have a lower cognitive functions. In terms of the economic outcome, they are reduced, they have a reduced likelihood to be employed in the formal work sectors. In Philippines, this impact is more pronounced among young males, whereby young males with higher length to age Z score at the age of two have 40% likelihood of, more than 40% likelihood of formal work, linked to greater job stability, regular hours, higher education wages and employment benefits. And a 2018 World Bank study by Galasso and Wasp work staff shows that the country lose 7% of per capita income on average due to stunting. Consequences of stunting can go beyond one lifetime and can transcend to future generation. And women who were themselves stunted as children are at greater risk of bearing stunted children. We can see a significant decreased risk of stunting with every one centimetre increase in maternal height. And this association, this association between maternal height and child linear growth is seen in the studies that is done in Brazil, Guatemala, Philippines and South Africa. As stunting is largely irreversible, Stunted girls grow to become stunted adult women, who then give birth to stunted children and the vicious cycle continue. What are the causes of stunting? There is no single cause of stunting. Stunting, as a manifestation of maternal and child undernutrition, results from a complex interaction of household environment as well as social economy and cultural influence. These different influences are captured in this UNICEF conceptual framework of undernutrition. So, it illustrates the maternal and child nutrition are inextricably linked and caused by similar factors. It shows how broader systemic issues interact with challenges at the community, household and individual levels to impact more nutrition. So, the immediate determinants of optimal growth are influenced by underlying food security, caregiving practice and environmental conditions. In general, poor nutrition for low-income women and children attributed to anemia and the rise in childhood stunting, It is crucial to have adequate access to household food insecurity, adequate care and feeding practice, access to health services and presence of a healthy environment to prevent stunting. However, gap exists when it comes to the mother and the child access to the underlying determinants of stunting in countries like Malaysia. In terms of household food security, 12% of children living in low-cost flats have less than 3 meals a day. And majority of them saying that because they have a high food process, they actually kind of not preparing healthy meals for their children. And one in two of them do not have enough money to buy food. In terms of care and feeding practice, maternal nutrition is very important. And clearly, maternal micronutrient deficiencies is one of the cause of stunting. We can see also 37.1% pregnant women is anemic and there is also inadequate dietary intake, iron intake of young women. The universally recommended infant and young child feeding practice for the critical 1,000-day window for nutrition prescribes exclusive breastfeeding for the first six months. However, only 47.1% infants under six months old were exclusively breastfeeding. It's clear that there is a barrier to exclusive breastfeeding and improvement of complementary feeding after six months old age has been shown to be most effective to improve child growth. However, nearly half of Malaysian children simply not receive adequate and appropriate complementary food. And 19% of them do not achieve the prescribed minimum meal frequency. Only 6.6 million adults possess adequate health literacy, which is defined as ability to access, understand, evaluate, and communicate information as a way to promote, maintain, and improve health in a variety of settings across the life course. Access of health service is important. So, in Bangladesh, researchers have found that the risk of stunting is much higher when the mother does not receive antinatal care. However, only 69.1% of women were booked for antinatal visits in the first trimester, in which is a key period for early risk identifications. Monitoring of high-end weight in children also is not emphasized enough. And there is only two government initiatives that currently address a children in a critical 1,000-day period, which is a full clean milk distribution and program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan. These two programs only address severely wasted and underweight children instead of stunting. A Libyan study found that a poor housing environment increased risk of stunting. Although Malaysia has impressive overall performance in terms of access to water and sanitation service, gaps still exist, particularly in OA communities, and the existing initiatives are simply not multidimensional in practice and do not address the environmental causes of stunting. Hence, intervention must address the underlying causes of stunting. It must be multi-sectoral in approach and focus on the critical 1,000-day window. These are the proposed intervention of a pregnant and lactating mum as prevention of stunting. We must ensure that the pregnant mother achieves minimum 4 antenatal visits, optimize their nutritional status before, during, and after delivery, as well as during lactation, as well as anemia. Exclusive breastfeeding in the first six months at least certainly decreases the risk of stunting by decreasing the risk of infections in the infant or child. And we must ensure that they have high-level accessibility of reproductive care, decreasing unplanned pregnancies or short inter-delivery interval, and ensure the participation of women and their families in gainful employment and meaningful economic activities. Now we go to interprofessional collaboration. What is interprofessional collaboration? is when the professionals from different backgrounds work together with patients, families, carers, and communities to deliver the highest quality of care. This team-based strategy has been cited as a key strategy to improve healthcare outcomes by many works. And the goal of interprofessionals collaboration is for professionals to engage in learning how to work together by providing knowledge, skills, and attitudes required to effectively collaborate. Why? Because according to WHO, by implementing interprofessional collaboration and learning to work together and respecting one another's perspective in healthcare, multiple disciplines can work more effectively as a team to help improve patients' outcome. This is our antenatal care. So on your left-hand side is the pink book of the pregnant mom. So in this pink book, we actually write down the records of the pregnancy and postpartum of the mother. And on your right-hand side is the antenatal color coding. We have been practicing interprofessional collaboration since a long time ago in the care of pregnant and lactating mothers. So if the mother is in low-risk group, she will be taken care by the nurses in the community clinic. So if the risk is medium, she will be taken care by the doctors, the medical officers, as well as the nurses. And if the risk become high, this patient will be referred to tertiary centers and we will have a shared care among the obstetricians, family medicine specialists, as well as the medical officers and nurses. And in case of very high risk, urgent admission to the hospitals, again, a shared care between the ONG specialists as well as the family medicine specialists. So in short, interprofessional collaboration involved doctors from ONG, from family medicine, medical officers, nurses and midwives, lactation specialists, social workers, and community health officers for the care of pregnant and lactating mothers. So for the benefit of these lectures as a prevention of stunting in high-risk group. So for the first recommendation to ensure pregnant mother achieve minimum antenatal visits, the doctors will give informational support, emotional support, advocacy, and will give competent professional care to ensure that this mom does not miss her antenatal visits. Nurses and midwives support and care for these women during the pregnancy and after delivery. They will trace the defaulters and they will actually organize home visits for this high-risk group. And we have a perinatal social workers to identify the high-risk group, support women and families, and ensure they have access to community support. In terms of optimizing maternal nutritional status for doctors, communicating clear and consistent evidence-based nutritional advice and advocating the importance of good nutrition and healthy eating behaviors enable the doctors to be the key influencers in the contested food and wellness space. Midwives serves as the backbone of the maternity service and have relatively high levels of contact and continuity of care with pregnant women compared to other healthcare professionals and they are the trusted source of information. So nurses provide ongoing lifestyle advice and support throughout the pregnancy. Dietitian, on the other hand, create awareness of type of eating pattern, healthy or unhealthy, provide reliable and personally relevant informations, help identifying barriers and solutions for healthy eating and making healthy eating manageable. Exclusive breastfeeding policies is policy that encourage all mothers to exclusively breastfeed their babies from birth to six months and continue until two years. So we aim at least 70% of infants to be breastfeeding exclusively by 2025. However, the prevalence in Malaysia currently is only less than 50%. There is a gap in breastfeeding because female represented a third of 39% of the nation's labor force. So working women may not necessarily pursue exclusive breastfeeding especially in a non-conducible food environment. Hence, the government have revised maternity leave to 90 days of fully paid to provide mothers with adequate time to breastfeed. So in terms of strengthening this policy, the doctors protects, promotes and supports breastfeeding as the ideal method for infant feeding and support each woman informed decision about infant feeding. Nurses and midwives endorse the importance of breastfeeding provide a support for breastfeeding in an essential, it is also an essential competency for midwife and nurses and they should also provide mothers for practices that can be a barrier to breastfeeding and provide personalized information and care. we have a lactation consultant who is a who have a specialized training and certification to offer support, advice and guidance to people who choose to breastfeeding. it will help with painful nipples, they help with painful nipples, breast supply, breastfeeding positions and other common nursing problems in breastfeeding mothers. High accessibility, high level accessibility of reproductive care is also important. So doctors will provide reproductive care in both rural and urban areas and with placement of these doctors in community clinics, particularly giving attention to preconception care and family planning. Nurses and midwives provide personalized information on reproductive care, provide effective sexual and reproductive health care services to women and we have National Population and Family Development Board who talks, who give talks, recreation activities, medical services and counselling for all type of crowd such as teenagers, parents and married couples on reproductive health. Decreasing unplanned pregnancies or short inter-pregnancy intervals is also important to prevent stunting. Doctors will counsel women about the most effective contraceptive methods and the availability of these methods without cost through most health plans. Midwife nurses provide appropriate assessment, options, counselling, provision of referral for desired service, care coordination and prevention effort aimed at decreasing future unintended pregnancies. And we have National Population and Family Development Board who actually empower the women, the teenagers and their families on contraception and family planning and they also collect data on unplanned pregnancies for future policy making. One of the barriers of these inter-professional collaborations for intervention for maternal health, lack of time and resource including human and financial apparent barriers. Time and resource are needed for the professionals to provide a good service and care for the pregnant mum and to train them, to undertake the training that equips them with the skills to deliver individualized woman-centered care. The guidelines and the policy also is not clear, hence the pregnancy care guidelines is updated to include the care of the special high-risk group and there are certain women or certain characteristics of women which are perhaps becoming a barrier to this kind of intervention, especially complicated pregnancies with multiple comorbidities that need to be seen by multiple disciplines. So it's difficult to actually focus and advocate them on nutrition when there are too many other problems for them to focus on. As cultural traditions strongly impact health behaviors during pregnancies, interventions become difficult when our own recommendations conflict with a pregnant woman's personal belief. So in conclusion, maternal undernutrition is one of the contributing factors of stunting. Stunting adversely affects health, education and productivity outcome of the children. Policy intervention must address the underlying causes of stunting, be multisectoral in approach and focus on the critical 1,000-day period window. an interprofessional collaboration is an effective intervention to improve outcomes of pregnant and dating mothers as prevention of stunting. So with that, I thank you. Okay, thank you very much Poo Amelia. Poo Amelia, hello? Sudah join? Hello, hi. Hi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your video. I think it's very informative and now we will go to the Q&A session. Okay, tiga penanya maksimal ya untuk saya sendiri karena waktunya sangat terbatas. Because I think my presentation is sort of redundant with the other two presenters previously, right? So like the previous speakers have spoken on the role of midwives and Prof. Razak also spoke on how Indonesia evolved in terms of the stunting, which is very interesting to hear and to witness. so I think for my part it's a bit of sort of a revision of the programs that we have in Malaysia. Maybe quite the same as what you have in Indonesia and perhaps in other countries where stunting is quite prevalent. Okay, thank you. Any question? Hi, Unisa. Can you ask the speaker directly, please? Hai, Nisa. Ibu Hai, Nisa. Ibu Hai, Nisa, silahkan. Ya, Panitia, terdengar suara saya. Terdengar, Mister, ya. Ya. Bu Hai, Nisa, lewat chatroom atau SMS, WA, atau bertanya langsung. Oke. Oke. Assalamualaikum, Mister, ya. Ya, Waalaikumsalam. Miss Hai, Nisa. Please ask the speaker. Bu 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon maaf Bu Dewi Suaranya kurang jelas Bu Dewi Mohon maaf Bu 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 Tidak jelas bisa di chat room. Begitu Bu Nisa atau Bu Dewi nih? Di saya. Yang mohon izin Bu Tria untuk tadi yang berbicara Bu Dewi, Bu Tria. Oh baik. Yang raise hand Bu Nisa ya? Bu Heru Nisa ya? Iya betul. Oke. Mungkin sambil menunggu partisipan bertanya. Can you share about your experience in Malaysia? How the government reduced stunting in the local community? Or the other program that differed between Indonesia and Malaysia? Apa yang membedakan Indonesia dan Malaysia dalam menangani stunting? In your perspective. Okay. Well, stunting was not a problem in Malaysia previously, I think. So our stunting rate perhaps in 2006 was only 17.6%. Then we noticed that there is an increasing rate or increasing prevalence of this stunting by years. So this is different from Indonesia. When you initially have problem with stunting and you already have a national action plan for stunting. But we in Malaysia, this is not part of the government policy yet. Because it was not our problem previously. So we just noticed that we are actually having a double burden disease. Which is a higher prevalence of stunting and higher prevalence of obesity among children as well. And both are due to, I would say, poor dietary habit. So we are going towards an action plan for stunting and this double burden by our current government. So we hope to actually initiate this plan as early as possible. So I think that is the difference, I guess, in terms of the experience in Indonesia and Malaysia. So I guess if you talk about stunting, you are much more seniors than us in preventing and in interventions like what Prof Azak mentioned in his lecture. Okay, thank you, Ibu Amalia. We have one question from Ibu Dewi Purnamawati. Assalamualaikum, Dr. Amalia. In your opinion, what the best strategies to reduce stunting? Thank you. Thank you so much for the question. If you look at the factors of stunting, it's actually multifactorial. It involves, like what the second speaker mentioned, multifactorials. It should involve multi-organisation kind of strategic planning. But I can actually speak in terms of maternal and child nutrition. So if you talk about maternal and child nutrition, maternal factors contribute to only 30% of stunting occurrence. Whereas child factors actually contributes around 40% of stunting occurrence. So which means child factors is major contributing factors of stunting compared to maternal factors. So although there are maternal factors like short inter-pregnancy intervals, inadequate nutritional state during pregnancies, of course infections and inadequate weight gain during pregnancies. The major interventions should be focused on the children and as well as the maternal. But we should not neglect the interventions for the children as well. Because it is, like I mentioned by the second speaker just now, like babies who are premature, who have low birth weight, they are prone for infections. And because of that, they are prone for malnutrition and hence prone to stunting. As well as the babies who were not breastfeeding. And in terms of the infant formula dosage as well. So if you ask me what is the best methods to prevent stunting, I would say it involves the whole policy makers from the top to the bottom. We have to work together to prevent this stunting for the benefit of our children. I hope I answer the question. Okay. How about Bu Dewi Punawati? Is it enough? Oh, sepertinya cukup ya. Baik, Bu Amelia. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Bu Hairulisa jadi bertanya atau tidak? Mungkin we can join collaboration with some research. Of course, of course. Yes, definitely. We would love to learn from your experience. Yeah, because this is perhaps quite new to Malaysia. And you already have more experience in this problem. And from what I heard from the Prof. Razak just now, you have done an excellent job in prevention of stunting. So obviously, we would want to learn from you, definitely. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Bu Dekan, tolong ditangkap kesempatannya. Baik, kita tunggu dulu satu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Maybe I think it's enough because your presentation is very, very comprehensive and informative. So, the participants get the best information from the Malaysia and can compare with Indonesian experience. I think enough. Yeah, thank you. Thank you for inviting me to this amazing conference. Maybe you have a closing statement for this part, please. Yeah, I just would like to thank you to the organizing committee for inviting me. Yeah, this is also something new for us Malaysians and for me as well. So, this is sort of a good experience for me. Thank you very much to all of you. And as well, amazing participants as well. Thank you. Okay, Bu Amilia, and for the end of this session, we will give you a certificate. Please call me to to show the certificate and I hope, we hope you can accept it. Terima kasih banyak, Bu Amilia. Mohon berkenan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Okay. Muhammadiyah. Spesial for the great speaker from Malaysia, Ibu Dr. Amilia Afzal Muh Jamil. InsyaAllah bertemu lagi. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Cukup, Bu Amilia. We will continue the agenda. Alright. For the closing session. Okay, thank you. Assalamualaikum, Bu Amilia. Waalaikumsalam. Pak Ditya, apakah cukup sudah sesi ini? Saya akan tutup kalau sudah. Sudah, Butriya. Okay, ladies and gentlemen, those all topics have been presented in a very interesting and comprehensive. Okay, I have the general conclusion from this session that is, the challenge of achieving the stunting reduction target in Indonesia is our responsibility. Before, interprofessional collaboration and multi-sectoral collaboration are needed to achieve this. Okay, thank you for your participating in this session and we will close by saying Hamdallah. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Thank you for our Mrs. Dr. Tria Astika Enda Permatasari, bachelor, master, and doctor of public health for getting this event in this seminar. The speakers are amazingly great. Hopefully, what the speaker has described will get a blessing and become a charity in the hereafter. Alhamdulillah, we have arrived at the end from the event at the first session of the Second Movement International Public Health and Medicine Conference. Hopefully, the material given today might be useful for all of us. We would like to thank the presenters, committee, and participants who have taken the time to attend the conference today. Announcement, this conference will take place in two sessions, today on July 28 and tomorrow on July 29, which is tomorrow for the presentation of research results from each participant at 8.30. Thank you. And do not forget to keep running the health protocol wherever we go. So, keep spirit and see you tomorrow for the second session in the Second Muhammadiyah International and Medicine Conference. And last we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.